Keyboard Immortal Season 47, Tidak Ada Jalan Keluar Jelas bagi utusan bersulam yang tersisa betapa seriusnya situasinya. Mereka bertukar pandang, dan masing-masing dari mereka melihat tekad teguh yang sama di mata rekan mereka. Mereka dengan cepat berkata kepada Huang Huihong, Komandan Huang, bawa para penjahat itu bersamamu dan lari. Kami akan membawa bagian belakang. Huang Huihong mengerutkan kening, tetapi tidak mengajukan keberatan lain. Dia menganggupkan kepalanya dengan ekspresi serius. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang, dan hanya bisa memberi isyarat dengan matanya. Saudara, berhati-hatilah. Setiap utusan bersulam telah menjalani pelatihan yang kejam. Mereka tidak lagi peduli dengan kehidupan pribadi mereka sendiri. Mereka menghargai pemenuhan misi kaisar di atas segalanya. Itulah sebabnya tidak ada anggota utusan bordir yang tersisa yang menunjukkan sedikitpun keraguan, begitu pula dengan Huang Huihong. Dia melompat ke dalam tindakan untuk melaksanakan rencana segera. Dia melemparkan semua tawanan ke dalam kereta tertutup. Mengambil kendali, dia pergi dengan kecepatan yang sembrono. Para elf gelap segera mencoba mengejar, tetapi mereka dihadang oleh tiga utusan bersulam yang tetap tinggal. Meskipun dark elf memiliki kekuatan bertarung yang lebih besar, setiap anggota utusan bordir adalah seorang ahli yang telah menjalani pelatihan ketat. Mereka telah memutuskan untuk menjadikan sepetak tanah ini sebagai tempat peristirahatan terakhir mereka. Tanpa rasa takut akan kematian untuk menahan mereka, sulit bagi para dark elf untuk segera menembus pertahanan mereka. Pemimpin dark elf itu menatap sesepuh ras naga dengan marah. Kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Naga tua-tua itu berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya bertugas menangani dekret kekaisaran utusan bordir. Saya sudah menyelesaikan tugas ini, sisanya terserah Anda. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Meskipun kiprahnya lambat, hanya butuh beberapa langkah agar sosoknya menghilang kekedalaman hutan. Pemimpin dark elf memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya, tapi dia tidak berani memprovokasi tetua itu. Dia meredam amarahnya dan menyerang ketiga utusan bersulam itu. Tiga utusan bersulam itu kalah jumlah. Fakta bahwa mereka bertahan sampai sekarang adalah keajaiban tersendiri. Tubuh mereka sudah berlumuran darah. Pemimpin dark elf mengeluarkan dengusan dingin. Dia berlari ke depan, meninggalkan bayangan di belakang sementara tubuh aslinya menjadi transparan. Garis miring terang melintas di sekelilingnya. Ketika dia muncul kembali, ketiga utusan bersulam itu dipenuhi luka mematikan, darah memancar keluar dari tubuh mereka. Mayat mereka jatuh dengan keras ke tanah. Setelah mereka, pemimpin dark elf tidak repot-repot menatap mayat-mayat itu untuk kedua kalinya. Dia memimpin bawahannya ke arah di mana Huang Huihong menghilang, memulai pengejaran tanpa henti. Sementara itu, di dalam kereta yang melaju kencang itu, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka pintu kereta untuk melontarkan komentar sinis. Kalian benar-benar perlu melakukan sesuatu tentang betapa lambatnya upacara dekrit kekaisaran Anda. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak ritual mewah dan kata-kata berbunga-bunga? Bukankah kamu menderita akibat dari itu sekarang? Huang Huihong menggertakkan giginya, tetapi tidak bisa menjawab. Anda telah berhasil mengendalikan Huang Huihong untuk 444 poin kemarahan. Dia sudah sangat marah karena dia tidak bisa menggunakan serangan pamungkasnya melawan lawan yang seharusnya bisa dia kalahkan. Kata-kata Zuan hanya memicu kemarahannya lebih jauh. Sang Hong masuk. Anda tidak bisa menyalahkan komandan Huang untuk ini. Yang mulia mungkin adalah orang yang merancang upacara ini. Zuan menjawab, Oh, itu masuk akal. Kaisar pasti sangat suka pamer. Saya akan memerintahkan bawahan saya untuk melakukan semua omong kosong itu juga, jika saya sangat peduli dengan penampilan yang baik. Saya kira dia tidak menganggap bahwa itu akan menjadi beban bagi anak buahnya. Petik 2 Huang Huihong merasa dirinya semakin marah pada detik. Sang Hong mengerutkan kening. Tolong berbicara dengan hati-hati. Berbicara tentang yang mulia di belakang punggungnya tidak sopan, dan merupakan kejahatan besar. Tidak mungkin Kaisar bisa mendengarku. Zuan tampaknya tidak keberatan. Dia mungkin ahli nomor satu dunia atau apapun, tapi dia masih jauh dari mahatau dan maha kuasa. Kalau tidak, dia bisa saja ikut campur secara pribadi dan membunuh para dark elf itu. Anggota utusan bersulam itu tidak harus mati. Petik 2 Huang Huihong tidak senang dengan penyebutan kematian bawahannya, tapi sekali lagi, dia tidak bisa menjawab. Sang Kiang mendengus. Kamu tidak tahu apa-apa tentang rasa hormat. Yang mulia jelas memiliki pertimbangan sendiri ketika dia membuat keputusan. Seseorang dengan levelmu bahkan tidak bisa mulai memahami kedalaman pikirannya. Zuan terkekeh. Dari nada bicara Tuan Muda Sang, sepertinya Anda tahu persis apa yang dipikirkan yang mulia. Tolong beri kami pencerahan. Wajah Sang Kian memerah. Saya sudah mengatakan bahwa pertimbangan yang mulia adalah miliknya sendiri. Bagaimana saya berani menebak pikiran sucinya. Cek, wajah Zuan penuh dengan penghinaan. Kamu berpura-pura seperti kamu tahu segalanya, namun kamu tidak bisa mengatakan satu hal yang berguna ketika itu penting. Orang-orang seperti itu benar-benar membuatku jijik. Kalian tanpa berpikir memuja orang kaya dan berkuasa, dan berpikir bahwa setiap kentut yang keluar dari pantat mereka adalah tindakan yang disengaja yang diambil setelah refleksi mendalam. Kamu dikritik seperti ini di depan istrinya sendiri membuat Sang Kian marah besar. Dia berdiri dengan marah, hendak melawan Zuan sampai mati. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 999 poin kemarahan. Sayangnya, atau mungkin sebaliknya, ia dihentikan oleh ayahnya. Cukup, pikirkan tentang situasi yang kita hadapi. Berhenti menyebabkan masalah. Komandan Huang, kita berada di saat krisis. Apakah Anda masih tidak berniat membuka segel kami sehingga kami dapat membantu Anda? Wajah Huang Hui Hong merah, dan ekspresinya berkedip cepat. Dia jelas mengalami konflik internal yang intens. Dia jelas menyadari bahwa Sang Hong akan sangat membantu, mengingat tingkat kultifasinya. Namun, begitu dia membuka segelnya, surga hanya tahu apakah mereka benar-benar akan membantu, atau apakah mereka hanya akan kabur. Dia tidak akan bisa mengendalikan apapun pada saat itu. Itu adalah satu hal jika anggota klan Sang pergi sendiri, tapi dia tidak akan bisa menghentikan mereka jika mereka membawa Zuan bersama mereka. Mempertimbangkan permusuhan antara Zuan dan Sang Kian, yang baru saja terbentuk di sepanjang jalan, mereka bahkan mungkin membunuh Zuan segera setelah dia membuka segel mereka. Itu benar-benar akan menjadi hasil terburuk. Saat itu, garis hitam berkilauan melesat ke arah mereka, dan Huang Hui Hong dengan cepat menghindar ke samping. Meskipun dia menghindari dipukul di area vital, darah masih menyembur keluar dari bahunya. Jejak energi hitam merembes keluar dari lukanya, panah itu diracuni. Huang Hui Hong dengan cepat mengeluarkan sebotol obat untuk menekan efek racun. Lagi pula, dia berasal dari ibu kota, jadi dia tidak kekurangan persediaan. Delapan elf gelap dengan cepat mengelilingi mereka. Mereka jelas telah mempelajari pelajaran mereka dari pertemuan terakhir. Masing-masing menempati posisi yang berbeda, memotong semua peluang untuk melarikan diri. Pemimpin dark elf mendengus dingin. Lari? Kenapa tidak? Mari kita lihat kemana anda bisa lari sekarang. Petik 2 Mata Huang Hui Hong membara karena marah. Munculnya dark elf ini berarti ketiga rekannya sudah mati. Zuan melihat sekelilingnya, bingung. Hem, kemana perginya tetua naga itu? Sang Hong menjawab, anggota ras naga biasanya tidak tertarik dengan urusan dunia. Saya yakin mereka tidak ingin terlibat terlalu dalam. Ah, jadi mereka hanya munafik, pungkas Zuan. Jika itu masalahnya, tidak bisakah Huang Hui Hong menggunakan dekret kekaisaran sebanyak yang dia inginkan, karena dia tidak ada di sini. Sang Hong tersenyum pahit dan berkata, itu tidak mudah. Dia masih menderita oleh soul speak pembungkaman naga tua itu. Setidaknya 2 jam lagi sebelum efeknya hilang. Itu cukup waktu bagi kita untuk mati 800 kali lipat. Oh, kata Zuan. Dia memiliki ekspresi termenung di wajahnya. Jadi, skill soul speak bisa digunakan dengan cara ini. Bukankah itu berarti saya tidak perlu takut lagi dengan soul speak atau dekret kekaisaran utusan bordir? Sang Hong memeriksa Zuan dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu tidak terlihat bingung sama sekali? Apa? Zuan bingung sejenak. Sang Hong melanjutkan, aku telah memperhatikanmu dengan amas selama ini, namun aku tidak melihat sedikitpun ketakutan dalam ekspresimu. Mengesampingkan Huang Hui Hong sejenak, bahkan saya, seorang lelaki tua yang telah menjalani sebagian besar hidup saya dan memiliki keyakinan mutlak pada tekad saya sendiri, merasa khawatir. Namun, saya tidak merasakan sedikitpun kegugupan dari Anda. Petip 2 Zeng Dan, Sang Kian, dan bahkan Huang Hui Hong mengamatinya dengan rasa ingin tahu ketika mereka mendengar ini. Zuan tertawa. Ini dikenal memiliki temperamen protagonis, oke. Bahkan gunung bisa runtuh, namun saya akan selalu tetap tidak terpengaruh. Maaf, tapi ini bukan sesuatu yang bisa kalian pelajari. Sang Hong dan yang lainnya menatapnya, mulutnya sedikit terbuka. Dark Elf jelas tidak ingin membuang waktu lagi. Pemimpin mereka memerintahkan dengan suara rendah, bunuh semua orang selain Zuan. Oh, jaga agar wanita itu tetap hidup juga. Petip 2 Zeng Dan cantik, terutama dalam gaun pengantinnya yang menakjubkan. Bahkan Dark Elf ini pun tergoda. Gadis cantik seperti itu pasti akan menyenangkan untuk diajak bermain. Begitu mereka merasa cukup, mereka bisa menjualnya dengan harga yang pantas. Meskipun Zeng Dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tatapan mereka membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan dia bersandar pada Zuan tanpa sadar. Berada di sisinya membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Meskipun gerakannya kecil, mereka tidak luput dari perhatian Sang Hong. Alisnya menyatu membentuk kerutan. Sang Kian tetap diam. Saya menyamar sebagai Zuan sekarang, jadi saya seharusnya tidak berada dalam bahaya kematian. Sepertinya Zeng Dan akan bertahan juga. Yang perlu saya lakukan adalah menunggu adik kecil untuk menyelamatkan kita. Kemudian lagi, apakah adik kecil cukup kuat untuk mengalahkan para Dark Elf ini? Huang Hui Hong tahu bahwa mereka dalam bahaya kritis, dan baru saja akan membuka segel Sang Hong, ketika tiba-tiba, suara manis dan genit dan perempuan datang dari atas. Aku tidak berharap itu menjadi begitu hidup di sini. Bab 462, 8 Solitaire Huang Hui Hong membeku ketika mendengar suara itu. Dia memutuskan untuk melihat bagaimana situasi ini akan terjadi terlebih dahulu. Jantung Zuan berdetak kencang. Suara itu sangat familiar. Apakah ini benar-benar yang saya pikirkan? Sang Kian sudah sangat bersemangat sehingga dia bergegas ke jendela. Dia menatap sosok yang perlahan turun di atas. Nyonya Kiyu. Itu benar-benar nona Kiyu yang glamor. Bulu matanya sederhana dan elegan, membingkai mata berkabut dan indah. Bibirnya yang lembut dan lembab seolah-olah telah dicium oleh tetesan embun yang berkilauan, menarik semua orang yang melihatnya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ketika ekspresinya berubah sedikit, pria di sekitarnya mulai bernapas lebih cepat. Siapa lagi ini selain Kiyu Honglei? Ketika imortal abode kota Brightmoon kehilangan dia, reputasi mereka telah anjok. Saat itu, Sang Kian sangat kesal. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Tanpa diduga, mereka telah berpapasan hari ini. Surga benar-benar baik padaku. Mata para dark elf juga melebar, berkilauan dengan kekaguman. Semua dari mereka menatapnya. Bagaimana bisa ada wanita cantik seperti itu di dunia ini? Pikiran pertama mereka adalah bahwa mereka harus membawanya ke tempat tidur. Dark elf sangat jauh berbeda dari rekan-rekan elf mereka yang cinta damai. Mereka menikmati pembantaian dan mereka tidak menyembunyikan keinginan mereka. Mata beberapa elf gelap wanita berbinar cemburu. Wanita ini memancarkan aura rayuan alami. Dia benar-benar mempermainkan laki-lakinya yang adil. Pergi dari sini, nona kiyu. Itu berbahaya. Sang kian tersentak dari linglungnya. Tempat ini sangat berbahaya. Gadis cantik seperti kiyu Honglei yang muncul di sini sama seperti domba yang tersandung ke sarang harimau. Zuan memutar matanya. Seberapa bodoh kamu? Bahkan jika Anda tidak tahu identitas asli kiyu Honglei, Anda seharusnya melihatnya terbang turun dari langit, bukan? Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Sang Hong juga mendengus. Kerutan muncul di wajahnya. Tampilan putranya benar-benar terlalu mengecewakan. Kiyu Honglei menjawab sambil tersenyum. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Muda Sang. Pada saat yang sama, dia melihat Zuan dalam pakaian pengantin prianya, di sebelah Zeng dan dalam gaun pengantinnya, mencari seluruh dunia seperti pengantin baru. Dia sedikit terkejut, jelas tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Bukankah Zeng dan menantu klan Sang? Mengapa Sang Hong dan Sang kian terlihat baik-baik saja dengan ini? Apakah klan mereka memiliki fetis yang aneh? Para elf gelap tiba-tiba menyadari. Jadi, mereka bertukar identitas, dan kami hampir jatuh cinta. Semuanya, hati-hati. Tangkap yang mengenakan pakaian pengantin pria hidup-hidup. Dia adalah Zuan yang sebenarnya. Seseorang berkata, bagaimana jika wanita itu berkolusi dengan mereka untuk dengan sengaja menyesatkan kita? Pemimpin peri gelap itu tercengang. Ini adalah kemungkinan yang sangat nyata. Dia kemudian berkata, tangkap mereka berdua, kalau begitu. Bunuh utusan bersulam itu dan orang tua itu. Kiyuhonglei menghela nafas. Haruskah Anda benar-benar menghitung ayam Anda sebelum mereka menetas? Bukankah kalian semua sedikit terlalu arogan? Pemimpin dark elf dengan rakus memindai tubuhnya dengan matanya yang keliling. Kau tidak perlu panik, Nona. Setelah kami menyelesaikan apa yang perlu kami lakukan, kami pasti akan menjagamu dengan baik. Kultifasi Kiyuhonglei tampak mengesankan, tetapi mereka tampaknya tidak terganggu sama sekali. Kiyuhonglei menggelengkan kepalanya. Bukankah tentara jenderal lu yang memaksa orang-orang ini menjauh dari kelompok mereka? Bukankah kalian semua mencoba untuk menuai hasil dari kerja keras orang lain? Elf gelap semua terkejut. Kamu adalah bawahan lu Sanyuan. Apa? Sang Kian merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia tidak akan pernah menyangkau wanita cantik ini menjadi bagian dari faksi pemberontak. Sebaliknya, Zengdan merasakan kekaguman tertentu pada Kiyuhonglei. Lagi pula, dia dulu adalah salah satu dari dua bos geng terbesar di Brightmoon City, jadi dia merasakan hubungan dengan Kiyuhonglei. Jika Kiyuhonglei hanyalah seorang ratu pelacur, Zengdan mungkin akan merasa jijik padanya. Sayangnya, Lu Sanyuan yang heroik telah membuat kesalahan perhitungan yang kritis hari ini dengan hanya mengirim seorang gadis kecil yang lemah sepertimu. Yang dia lakukan hanyalah memberi kita penghangat tempat tidur lagi. Para elf gelap semua tertawa terbahak-bahak. Siapa bilang aku sendirian? Kiyuhonglei tersenyum. Dia bertepuk tangan ringan, dan delapan sosok perlahan berjalan keluar dari arah yang berbeda. Mereka adalah kelompok campuran, masing-masing tinggi, pendek, langsing, atau besar. Bahkan ada beberapa wanita di antara mereka. Ketika pemimpin Dark Elf memperhatikan ciri khas mereka dan pakaian mereka, dia menjadi ketakutan. Delapan soliter sekte iblis. Salah satunya, yang gendut tertawa. Betapa mengejutkan. Bahkan kalian para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan tahu tentang kami. Ekspresi Dark Elf segera menjadi mengerikan. Apa-apaan solitari aid ini? Zuan bertanya pada Sang Hong. Mereka adalah anggota tingkat tinggi dari sekte iblis, mewakili delapan kekuatan unsur, logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, dan es. Jawab Sang Hong, suaranya serius. Saya tidak mengandalkan sekte iblis yang bekerja sama dengan tentara pemberontak sejak awal. Tidak. Dari situasi saat ini, kedua kelompok itu mungkin sudah bersekutu satu sama lain untuk beberapa waktu. Kiyu Honglei berbalik dan memberinya senyuman. Orang cerdas seperti Lord Sang harus mengerti bahwa orang pintar tidak selalu berumur panjang. Sang Hong tampaknya tidak keberatan. Mengingat bagaimana keadaannya sekarang, saya pikir saya tidak akan hidup lama lagi. Dark Elf memilih momen ini untuk bergerak. Mereka menarik busur mereka dan menembaki delapan soliter. Seluruh proses mencabut anak panah, menarik busur, dan melepaskannya dilakukan dalam satu gerakan yang lancar dan hampir seketika. Setiap busur tunggal meletus dengan cahaya biru. Jelas ada serangkaian formasi yang bekerja di sini. Tidak heran mereka bisa menembakkan panah dengan kekuatan yang menghancurkan. Elf gelap ini tampaknya mempertahankan semacam koneksi bawah sadar satu sama lain. Hampir tidak ada dari mereka yang mengeluarkan suara, namun mereka semua menyerang pada saat yang bersamaan. Panah-panah itu tampaknya melintasi jarak antara mereka dan target mereka dalam sekejap, masing-masing panah mengarah ke tempat yang vital. Zuan tercengang. Elf gelap ini benar-benar pembunuh kelas atas. Dia mungkin tidak bisa bereaksi tepat waktu jika dia yang ditembak. Para anggota solitary aid juga tidak menyangka serangannya akan begitu cepat dan disiplin. Anak panah telah mencapai tubuh mereka bahkan sebelum mereka sempat berpikir untuk menghindar. Jadi, sepertinya tidak ada yang istimewa dari delapan soliter dari sekte iblis. Pemimpin peri gelap itu mencibir. Namun, ketika dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, wajahnya membeku. Panah mereka tidak menusuk tubuh target mereka, tetapi telah mengenai lapisan transparan di sekitar mereka dan menempel dengan cepat. Tubuh delapan soliter masing-masing mengalir dengan cahaya berwarna berbeda, masing-masing menghasilkan perisai transparan dari elemennya masing-masing. Panah hitam berkilau yang ditembakkan oleh Dark Elf telah dihentikan oleh lapisan pelindung ini. Cahaya berdenyut melintasi perisai, dan panah jatuh ke tanah satu demi satu. Zuan memperhatikan semua ini dengan cermat. Bola cahaya merah harus menjadi perisai pertahanan elemen api. Yang transparan milik elemen air, yang ungu untuk elemen pencahayaan, dan yang emas untuk elemen logam. Hem, yang itu mungkin milik elemen kayu. Sebenarnya warna hijau yang cukup bagus. Terkejut dengan perkembangan ini, para Dark Elf menghunus pedang tipis mereka dan menyerbu ke depan. Masing-masing dari mereka meninggalkan bayangan di lokasi aslinya. Tubuh mereka menjadi transparan, dan mereka menyerang Solitary Aid terus-menerus, dari segala arah. Mereka sangat cepat, dan juga transparan, bentuk asli mereka hanya muncul pada saat mereka bentrok dengan penghalang pertahanan. Serangan mereka datang dari segala arah, dan pertempuran itu benar-benar pemandangan yang mempesona untuk dilihat. Mereka tidak fokus pada satu target masing-masing, tetapi beralih target tergantung pada serangan mana yang tampaknya paling efektif. Mereka jelas adalah pembunuh kelas satu, dengan strategi dan taktik mereka sendiri. Bahkan dari jauh di dalam kereta, Zuan bisa merasakan niat membunuh yang ganas berputar-putar di sekitar medan perang. Beberapa daun berkibar di sekitar medan perang, hanya untuk langsung dipotong-potong oleh niat membunuh saja. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia sendiri terperangkap dalam angin puyuh serangan yang telah dilepaskan para peri gelap ini. Tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, sepertinya kematian tidak bisa dihindari. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia melarikan diri sebelumnya untuk menghindari di kepung. Namun, delapan soliter dari sekte iblis tampak sangat tenang dan tenang. Mereka berdiri diam tanpa menghindar, menghadapi serangan secara langsung. Penghalang pertahanan di sekitar mereka berkedip tetapi tidak pecah, tidak peduli seberapa ganas elf gelap itu menyerang. Mata Zuan melebar, bukankah mereka pada dasarnya tak terkalahkan dengan penghalang itu? Bab 463, penghitungan dan sinergi. Zuan menyaksikan pertempuran berlanjut. Tidak peduli seberapa menakjubkan dan rumit serangan dark elf itu, solitariate tetap sama sekali tidak terpengaruh di bawah lapisan pelindung mereka, sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan gencar. Para elf gelap itu melanjutkan serangan ganas mereka, namun pertahanan mereka tampaknya tidak mengalami kerusakan. Sebaliknya, delapan soliter bebas menggunakan elemen masing-masing untuk melakukan serangan balik sesuka hati. Segera, formasi dark elf hancur berantakan. Sang Hong berkata dengan nada serius, semuanya memiliki penghitung alami, tidak ada yang tak terkalahkan. Misalnya, jika perisai elemen dari solitariate menjadi sasaran serangan dari elemen lawan yang melawannya, serangan itu akan jauh lebih efektif. Zuan mengingat kembali beberapa kuliah tentang teori ini di Akademi. Air melawan api, api melawan logam, logam melawan kayu, kayu melawan tanah, bumi melawan air. Selain itu, kayu juga melawan angin, sementara bumi melawan petir, api melawan es. Unsur-unsur ini tidak hanya memiliki interaksi yang berlawanan. Ada banyak dengan sifat sinergis. Ketika digunakan bersama-sama, mereka bisa menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada satu elemen saja. Seolah-olah kata-kata Sang Hong telah memicu sesuatu di Elf Gelap. Mereka mengubah strategi mereka, dan mulai menyerang target yang mereka lawan lebih kuat. Dalam beberapa saat, delapan solitari juga mulai goyah. Armor elemen dari pembudidaya elemen kayu adalah yang pertama ditembus, dan segera, beberapa pertahanan mereka juga gagal. Bahkan Kiyuhong Lei harus turun tangan untuk membantu mereka. Terlepas dari kekacauan yang tiba-tiba ini, sekte iblis perlahan-lahan kembali unggul. Bagaimanapun, mereka semua ahli di bidangnya masing-masing. Bahkan tanpa perisai pelindung mereka, mereka masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, aura tak terkalahkan mereka telah hancur. Zuan tiba-tiba mengerti mengapa Akademi menekankan bahwa para pembudidaya peringkat enam dan lebih tinggi dengan mudah membajak mereka yang berpangkat lebih rendah. Kultifator peringkat enam akan membangunkan armor elemen mereka masing-masing. Dalam kebanyakan kasus, armor elemen ini hanya bisa dihancurkan oleh elemen yang melawannya. Seorang kultifator berperingkat lebih rendah tidak akan pernah bisa melawan seseorang seperti itu jika serangannya tidak bisa menembus pertahanan lawannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk menggunakan elemen yang melawan kultifator peringkat enam itu, dia hanya akan mampu menembus armor elemen mereka. Kepadatan ki dan peringkat kultifasi mereka masih akan lebih tinggi dari miliknya sendiri, sehingga masih menghasilkan kerugian. Hanya di peringkat ke-6 seseorang bisa perlahan-lahan mengurangi armor elemental lawan mereka, mengingat tingkat kultifasi dan kepadatan ki yang sama. Kemudian, itu akan menjadi kontes perbedaan kultifasi dan kekuatan praktis. Pikiran lain muncul pada Zuan. Tidakkah kamu bisa melawan banyak pembudidaya jika kamu bisa secara bersamaan membangunkan banyak elemen. Protagonis dari novel web yang dia baca semuanya terampil dalam setiap elemen. Menggunakan dua elemen tidak dianggap spesial sama sekali. Suara mengejek sang kian terdengar sebelum Sang Hong bisa menjawab. Saya kira Anda tidak bisa mengharapkan siapapun dari daerah kumuh memiliki pengetahuan paling dasar sekalipun. Anda hanya tahu bagaimana membiarkan fantasi Anda menjadi liar. Elemen yang berbeda dapat memiliki reaksi yang intens ketika bersentuhan satu sama lain. Jika Anda tidak hati-hati, mereka akan bentrok. Bagaimana seseorang bisa membangunkan banyak elemen pada saat yang bersamaan? Zuan tidak bisa diganggu olehnya. Dia melingkarkan tangannya di pinggang lembut Zengdan. Sayang, kemarilah dan peluk aku. Mereka berada di depan begitu banyak orang sekarang. Wajah Zengdan berubah sepenuhnya merah. Dia mendorongnya menjauh, dan bahkan memukulnya beberapa kali dengan tinjunya. Sang kian sangat marah. Ini tidak masuk akal. Anda berani menggoda istri saya di depan wajah saya. Anda telah berhasil mengendalikan sang kian untuk 1024 poin kemarahan. Dia baru saja akan kehilangannya ketika Zuan menunjukkan pakaiannya dan Zengdan. Kamu harus berhati-hati dengan identitas kami sekarang. Apa salahnya aku memeluk istriku sendiri? Sang kian merasa napasnya tercekat saat mengingat pengaturan mereka sebelumnya. Untuk semua orang yang melihat, dia adalah Zuan. Kedua kelompok monster ini jelas datang untuk Zuan. Semua orang yang tidak berhubungan pasti akan dibunuh. Mungkin lebih baik untuk tetap sebagai Zuan lebih lama. Bagaimanapun, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Dia bisa menanggung apapun untuk saat ini. Mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Satu hal yang membuatnya khawatir adalah bahwa Qiyu Honglei telah mengenalinya. Dia tidak tahu apakah ada dark elf yang juga mengenali identitas aslinya. Meskipun demikian, kemarahan dalam dirinya mulai mendidih dengan keganasan yang lebih besar saat dia melihat Zuan dengan malas membawa Zeng dan kepelukannya. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian selama 516. 516. 516. Sang Hong berkata dengan batuk, dunia ini luas. Bukan tidak mungkin seseorang yang memiliki dua elemen ada. Namun, orang yang rendah hati ini masih memiliki banyak pengalaman. Saya belum pernah bertemu orang seperti ini. Petik 2. Jika bahkan lelaki tua itu mengatakan ini, maka bagi Zuan tampaknya peluang untuk membangkitkan dua elemen tampaknya tidak terlalu mungkin. Sang Hong sudah menjadi kultifator peringkat 8, dan bahkan memegang posisi penting di ibu kota, yang berarti dia pasti telah melihat banyak hal di masanya. Jika dia bisa menjadi master dari semua elemen seperti protagonis di web novel lainnya, dia bisa membunuh musuh yang dia temui di dunia ini. Namun, Zuan merasa hatinya tenggelam begitu pikiran ini muncul di kepalanya. Lupakan tentang menjadi mahir dalam beberapa elemen. Saya bahkan tidak membangunkan satu elemen pun setelah mencapai peringkat kelima. Situasi di medan perang tiba-tiba berubah. Dengan tawa lucu, Kiyu Honglei mengeluarkan lentera yang bersinar dengan cahaya kuning dan melemparkannya ke langit. Lentera itu naik dengan sendirinya. Meskipun sepertinya itu akan padam oleh angin, seluruh medan perang malah bermandikan cahayanya. Cahaya kuning yang lemah tampak hangat, namun semua dark elf segera merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Guncangan kejutan melintas di benak mereka. Mereka tiba-tiba tidak dapat menyembunyikan diri mereka secara menyeluruh setelah dikelilingi oleh cahaya kuning ini. Dalam cahaya kuning, beberapa sosok buram hanya bisa dilihat. Meskipun mereka tidak sepenuhnya jelas, ini lebih dari cukup untuk seorang kultifator yang kuat. Yang lebih mengerikan bagi para dark elf adalah lentera itu sepertinya bisa membatasi gerakan mereka. Atribut terkuat mereka adalah kecepatan mereka, namun ketika terkena cahaya kuning ini, mereka merasa seolah-olah bergerak melalui rawa. Kecepatan gerakan mereka sangat berkurang. Solitary Aid menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan yang sengit dan terpadu. Dalam sekejap mata, elf gelap hancur berkeping-keping oleh kilat, sementara yang lain dibekukan menjadi patung es dan hancur berkeping-keping oleh tinju yang kuat, semua tanpa menodai medan perang dengan setetes darah. Korban ketiga menjerit menyedihkan saat dia dibakar hidup-hidup. Semua orang di kereta bergidik ketika mereka mendengar jeritan yang membekukan darah itu. Lentera ini. Sang Hong menatap lentera di langit, ekspresi termenum di wajahnya. Zeng dan memasang ekspresi rumit. Dia telah memperhatikan Kiyu Honglei sepanjang waktu, dan telah menyimpulkan bahwa kultivasi pelacur itu setara dengan miliknya. Dengan lentera itu, hampir tidak ada cara baginya untuk menang. Sang kian terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang ratu pelacur yang cantik dan lembut bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dia mampu membatasi begitu banyak dark elf sendirian. Elf gelap ini semuanya setidaknya berada di peringkat ke-6, salah satu dari mereka cukup kuat untuk membunuhnya. Pemimpin dark elf itu tiba-tiba mengeluarkan busur. Busurnya tampak agak aneh, dan seluruhnya berwarna hijau tua. Sebuah panah terbang lurus ke lentera itu. Panah yang mereka tembakan sebelumnya berwarna hitam pekat, tapi panah ini berkilauan dengan lapisan cahaya biru-hijau. Itu bergerak di udara bahkan lebih cepat daripada panah sebelumnya. Sesaat setelah ditembakkan, panah itu telah mencapai lentera, yang masih melayang di udara. Lentera itu bergetar. Semburan bunga api meletus darinya, diikuti oleh suara gerindera yang memekakan telinga, hampir seolah-olah lentera itu mengerang. Cahaya dari lentera menjadi redup. Itu tidak bisa lagi melayang di udara, dan jatuh dari langit. Kiyuhonglei batuk setegup darah. Lentera itu jelas terkait dengan kekuatan hidupnya sendiri, dan serangan itu juga memberinya pukulan serius. Satu demi satu, para Dark Elf memulihkan kekuatan mereka, melepaskan diri dari kendali lentera. Pemimpin Dark Elf membidik dan menembaki Kiyuhonglei yang terluka parah. Teman-temannya baru saja meninggal karena dia, jadi dia tidak merasakan belas kasihan sama sekali. Bab 464, apa yang kamu makan untuk menjadi begitu besar? Kiyuhonglei sudah terluka parah setelah panah itu mengenai lenteranya. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikan panah ini? Zuan merasa jantungnya berhenti berdetak, dan tubuhnya secara tidak sadar menjadi lurus. Pada saat itu, pembudidaya elemen tanah dari Solitary Aid muncul di depannya, meraih ke bawah ke tanah dengan tangannya dan membuat gerakan menggali. Sepotong besar bumi diangkat ke atas untuk membentuk dinding tanah yang besar. Namun, meskipun dinding tanah itu tebal, panah itu tetap terbang menembusnya. Dihadapkan dengan kekuatan panah ini, tanah mungkin juga terbuat dari Papier Mace. Kultifator elemen tanah telah memperkirakan bahwa ini akan terjadi, dan segera memanggil armor elemen tanah yang bersinar coklat kekuningan. Panah itu menabrak armor tembus pandang, dan mulai berputar dengan cepat, mengeluarkan suara gerindra yang melengking saat mulai mengenai armor. Dalam beberapa saat, armor itu hancur, pecah menjadi beberapa bagian. Namun, kekuatan panah dihabiskan juga. Kultifator elemen tanah berhasil menangkapnya di antara telapak tangannya. Meski begitu, anak panah itu masih memaksa tangannya ke belakang, hanya berhenti satu inci dari dadanya. Sangat mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya panah ini. Sang Hong menghela nafas. Sepertinya Kiyuhong Lei bukanlah anggota rendahan dari Sekte Iblis. Bahkan salah satu dari delapan soliter dengan rela melangkah masuk untuk memblokir panah itu untuknya. Petik 2 Zuan tersenyum dan berkata, saya pikir itu juga karena Nonakiyu sangat cantik sehingga para pria mau tidak mau ingin melindunginya. Lagi pula, bukan anggota perempuan dari delapan yang memblokirnya. Sang Hong memberinya tatapan aneh. Anak ini selalu memiliki cara yang aneh dalam melihat hal-hal yang berbeda dari orang lain. Tapi kurasa dia tidak sepenuhnya salah. Sang Kian mendengus dingin. Hanya orang sepertimu yang akan membuat komentar dasar seperti itu. Kepalamu dipenuhi dengan hal-hal tentang cowok dan cewek sepanjang hari. Zuan memutar matanya. Kamu berbicara seolah-olah kamu tidak sama. Siapa yang pertama bergegas keluar dan menyapa Kiyu Honglei sebelumnya? Wajah Sang Kian memanas. Dia merasa sedikit bersalah. Dia mungkin akan menyelamatkan Kiyu Honglei juga, jika dia punya kesempatan. Delapan soliter di sini khawatir bahwa pemimpin peri gelap akan menembakkan panah lain, dan mereka semua bergegas menyerangnya. Namun, beberapa Dark Elf sudah bergerak untuk menghentikan mereka. Pemimpin Dark Elf itu menarik panah lain dan bersiap untuk menyerang lagi. Anggota Sekte Iblis menjadi gugup, dan berkerumun di sekitar Kiyu Honglei. Dia dianggap sebagai Santo Sekte, dan dalam hal status, dia adalah yang kedua setelah Master Sekte. Mereka semua akan menemui akhir yang mengerikan jika sesuatu terjadi padanya. Tanpa diduga, pemimpin Dark Elf memilih untuk tidak membidik Kiyu Honglei, tetapi mengganti target, menembakkan panah langsung ke kereta. Kultivasi semua orang di dalam kereta telah disegel, membuat mereka tidak berbeda dari orang biasa. Mengingat kekuatan yang ditunjukkan panah ini sebelumnya, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Mereka telah diberi dua tugas, mereka akan menangkap Zuan hidup-hidup jika mereka bisa, tetapi jika tidak, mereka tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Ketika mereka memegang keuntungan lebih awal, akan cukup mudah untuk mengekstrak sutra Phoenix Nirvana dari Zuan. Sayangnya, sekarang beberapa rekan senegaranya telah meninggal, dan keuntungan telah menguntungkan sekte iblis, tampaknya tidak mungkin mereka dapat merebut Zuan dari mereka bahkan jika mereka terus bertarung. Karena mereka tidak dapat menangkapnya, mereka akan menghapusnya dari muka bumi. Kiyu Honglei menjadi pucat ketika dia melihat panah itu melesat ke arah kereta. Dia ingin menyelamatkan Zuan, tapi dia terlalu jauh, dan lukanya yang serius telah membuatnya benar-benar tidak berdaya. Mata Zuan juga menyipit. Dia meraih Zheng dan, dia tidak peduli jika hubungan mereka terungkap sekarang. Huang Huihong tiba-tiba meletus dengan kekuatan. Rantai penuai jiwanya terbang keluar untuk mencegat panah, membungkusnya hampir seketika. Fakta bahwa penglihatannya cukup baik untuk memungkinkan dia menjerat panah yang bergerak cepat dengan akurasi seperti itu benar-benar mengesankan. Namun, kekuatan panah tidak akan mudah dikendalikan. Dengan suara penggilingan yang melengking, rantai penuai jiwa hancur berkeping-keping. Fragmen rantai ditembakkan ke tubuh Huang Huihong. Seolah-olah ada mobil yang menabraknya langsung. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia jatuh ke tanah, menyaksikan tanpa daya saat panah terus menuju kereta. Tiba-tiba, api hitam melonjak ke sekeliling, membentuk dinding api di depan kereta dan menghalangi panah yang bergerak cepat. Panah itu masih membawa kekuatan yang ganas, berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam upaya untuk menembus dinding api. Namun, api hitam ini jelas istimewa. Untayan api melilit panah, membungkusnya lapis demi lapis, jelas menyebabkan panah meleleh. Api macam apa ini? Mereka sangat kuat. Mata semua orang di medan perang melebar kaget, terutama pembudidaya api dari sekte iblis. Dia tahu bahwa api yang dia gunakan tidak memiliki peluang untuk melelehkan panah itu. Tingkat nyala api ini jelas jauh di atas miliknya. Sosok cantik mendarat di depan kereta. Pakaian ketatnya hanya berfungsi untuk lebih menekankan sosoknya yang mempesona. Semua mata tidak bisa membantu tetapi mengembara ke arah dadanya. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Big Man Man, tubuh Anda adalah karya seni yang unik dan mudah dikenali. Apakah ada gunanya menyembunyikan wajahmu? Apakah gadis ini selalu di gym atau apa? Bahkan jika Anda membenci gaun, kenakan pakaian hitam yang longgar. Mengapa Anda selalu harus mengenakan pakaian ketat ini? Pai Mian Man berbalik. Dia meraih Zuan tanpa sadar, ingin membawanya pergi bersamanya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa yang dia tangkap adalah sangkian. Tertegun, dia melihat ke samping dan melihat Zuan yang asli dalam pakaian pengantin pria dan zeng dan dalam gaun pengantinnya, lengan mereka saling melilit. Wajahnya tenggelam, dan dia mengendus ringan. Aku pikir kamu mengalami kesulitan, tapi sepertinya kamu menikmati dirimu sendiri. Jadi itu dia, Kiyuhong Lei bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah bertarung melawan wanita ini di Bright Moon City. Selain Zuan, dia mungkin satu-satunya orang di sini yang paling mengenalnya. Pikirannya mulai mengembara kembali ke pertarungan mereka sebelumnya, tetapi matanya tanpa sadar melayang ke dada wanita itu. Dia menggigit bibirnya, apa sih yang gadis ini makan untuk menjadi sebesar itu? Dia sebenarnya cukup bangga dengan sosoknya. Dibandingkan dengan Pei Mian Man, bagaimanapun, dia jelas kurang di bagian dada. Bunuh Zuan, pemimpin perigelap memerintahkan, wajahnya pucat. Dia menyingkirkan busur, menembakkan anak panah itu telah memakan banyak korban di tubuhnya, dan dia tidak akan bisa melepaskan anak panah lagi untuk beberapa waktu. Atas perintahnya, para dark elf lainnya bergerak bersama-sama, menyerang dengan membunuh menuju kereta. Sang kian terkejut. Dia mendandani dirinya sebagai Zuan karena dia ingin mempertahankan hidupnya, bukan kehilangannya. Dia menunjuk Zuan dan berteriak sekuat tenaga, aku bukan Zuan, dia. Tolong jangan salahkan aku sebagai dia. Zuan menatapnya sejenak. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Sang, Anda membuang apapun yang tersisa dari reputasi Anda yang menyedihkan. Sang kian melihat penghinaan di mata Zeng dan, serta kerutan ayahnya. Dia tahu bahwa tindakan pengecutnya agak memalukan, tetapi semua ini tidak mengganggunya sekarang. Bertahan hidup lebih penting dari apapun. Bab 465, Prajurit Uang. Pemimpin peri gelap itu mengerutkan kening. Bahkan dia mulai merasa bingung. Meskipun berbagai petunjuk menunjuk pada fakta bahwa yang mengenakan pakaian pengantin pria adalah Zuan, dia masih khawatir bahwa musuh mungkin menyesatkannya. Lebih jauh lagi, satu-satunya ciri khas Zuan adalah dia sangat hina. Tentu saja, orang yang baru saja meneriaki dan menjual kawannya tampaknya mewujudkan sifat ini dengan sempurna. Dia segera memberi perintah, bunuh mereka semua. Dia lebih suka membunuh orang yang tidak bersalah daripada membiarkan Zuan lolos. Sang kian, yang masih berteriak, tiba-tiba terputus dengan kerutan bingung. Mengapa orang-orang ini tidak bertindak sesuai dengan harapan saya? Pembunuh Dark Elf sudah mengepung kereta, mengacungkan pedang mereka. Pei Mian Man mengirim api hitamnya terbang ke kiri dan ke kanan. Dia tahu bahwa tidak satupun dari Dark Elf ini yang berperingkat di bawahnya dalam hal kultivasi, jadi dia tidak memiliki harapan tinggi untuk mengalahkan mereka. Dia hanya berdoa agar dia bisa membeli sedikit lebih banyak waktu. Dia tidak berharap wanita itu hanya menonton dari samping tanpa ikut campur. Benar saja, Qiyu Honglei dengan cepat memanggil teman-temannya saat situasinya semakin putus asa. Selamatkan mereka. Delapan soliter memahami tujuan misi mereka. Master Sekte dengan jelas mengatakan bahwa dia harus mendapatkan Zuan apapun yang terjadi. Bagaimana mereka bisa membiarkan musuh membunuhnya? Pembudidaya elemen bumi yang memiliki pertahanan terkuat tetap di belakang untuk melindungi Qiyu Honglei, sementara yang lain semua bergegas menuju kereta. Pemimpin Dark Elf itu kelelahan, tapi dia tidak punya pilihan selain menarik senjatanya dan bergabung kembali. Bagaimanapun, kedua belah pihak ingin mencapai tujuan mereka secepat mungkin. Itu sebabnya tidak ada yang menahan. Keterampilan dilepaskan satu demi satu, para pejuang bertarung dengan ceroboh, bertukar luka demi luka. Zuan mengamati medan perang dengan cermat. Dia mengkhawatirkan keselamatan Pemian Man, karena tingkat kultivasinya, secara teori, adalah yang terendah dari semua petarung. Hanya api hitamnya yang luar biasa yang memungkinkannya bertahan melawan para ahli ini begitu lama. Sang Hong menghela nafas. Anak-anak muda saat ini benar-benar semakin kuat. Dia sangat muda, dan juga seorang wanita, namun dia telah mencapai peringkat ke-6. Tingkat bakat ini benar-benar langka. Petik 2. Peringkat ke-6. Zuan tahu bahwa dia sedang membicarakan Pemian Man. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa memang ada lapisan armor elemen yang terbuat dari api hitam yang membungkus tubuhnya, tanda dari ahli peringkat ke-6. Tidak heran dia bisa bertahan begitu lama melawan begitu banyak lawan yang kuat. Sepertinya dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Zuan mendecakan lidahnya. Ada apa dengan dunia ini? Mengapa ada begitu banyak hiu kolam? Saya mungkin harus sedikit mengurangi kesombongan saya di masa depan, atau saya mungkin akan mengacaukan diri saya sendiri. Saat dia menghela nafas, kereta tiba-tiba tersentak. Semua orang di kereta kehilangan pijakan dan jatuh, dan Zuan langsung jatuh ke pelukan Zengdan. Begitu lembut luar biasa. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk sepenuhnya menghargai ini sekarang. Dia berbalik dan melihat bahwa Huang Huihong yang terluka parah telah mengambil kesempatan ini untuk melompat ke depan kereta, dan mengendarainya lebih dalam ke pegunungan. Baik elf gelap dan pejuang sekte iblis memperhatikan perkembangan mendadak ini. Mereka semua ingin mengejar kereta, tetapi mereka saling terjerat dan tidak bisa segera melepaskan diri. Pemian Man ingin mengejar mereka juga, tetapi kedua belah pihak menghentikannya untuk menggeliat. Jelas bahwa tidak ada pihak yang ingin memberinya kesempatan untuk mendapatkan Zuan. Zuan dan yang lainnya berada di dalam kereta yang dulunya milik Liu Yao. Kereta ini telah direnovasi secara khusus, ditarik oleh kuda-kuda halus dengan stamina yang luar biasa. Roda kereta semuanya telah diukir dengan formasi elemen angin, yang tidak hanya membuatnya ringan, tetapi juga meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Huang Huihong mengandalkan sifat-sifat ini untuk berhasil melarikan diri dari medan perang, dan mereka dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Setelah melaju dengan kecepatan sangat tinggi untuk waktu yang cukup lama, Huang Huihong berbalik, dan menghela nafas lega ketika dia melihat tidak ada yang mengejar mereka. Namun, begitu dia santai, sedikit energi terakhir yang membuatnya terus mengalir keluar darinya. Tidak dapat bertahan lebih jauh, dia jatuh dari kereta. Zuan meraih kendali untuk menghentikan kereta. Dia memandang Huang Huihong, yang terbaring di tanah di dekatnya, dan berkata, sejujurnya saya tidak mengerti cara Anda berpikir. Tidak bisakah kamu membiarkan orang-orang dari sekte iblis itu menangkapku? Anda bisa mengumpulkan beberapa ahli nanti dan menyelamatkan saya. Itu akan jauh lebih baik, dibandingkan dengan keadaan menyedihkan yang kamu alami saat ini. Sejujurnya, membiarkan Qi Honglei atau pria bertubuh besar itu mengusirnya bukanlah pilihan yang buruk. Itu lebih baik daripada mencoba bertahan hidup di hutan belantara dengan pria ini sebagai teman. Dia tahu bahwa binatang buas yang berbahaya dan ganas mengintai di setiap sudut hutan belantara ini. Sekelompok dari mereka memiliki kultivasi mereka yang disegel, dan satu-satunya pembudidaya mereka terluka parah. Akan terlalu tragis jika mereka berakhir sebagai makan malam untuk beberapa binatang buas. Huang Hui Hong menatapnya tanpa berbicara. Kau masih bisu, Zhu An mengejeknya ketika dia melihat ekspresinya. Kalian para utusan bersulam yang selalu mondar-mandir seolah-olah kalian adalah barang keren, bertindak seolah-olah kalian mewakili putra surga sendiri dan semua omong kosong itu. Tapi lihat dirimu sekarang, Anda disegel dengan begitu mudah, dan seluruh kelompok Anda praktis telah dimusnahkan. Jika saya jadi Anda, saya akan merasa agak malu. Petik 2. Mata Huang Hui Hong semakin lebar. Anda telah berhasil mengendalikan Huang Hui Hong untuk 611 poin kemarahan. Suara Zhu An semakin penasaran. Momong-momong, ada sesuatu yang menggangguku. Karena Kaisar sangat peduli dengan sutra Phoenix Nirvana saya, mengapa dia tidak mengirim ahli sejati. Dari utusan bordir, hanya Anda sendiri yang berada di peringkat ke-6, sementara yang lain hanya sekitar peringkat ke-5. Ada juga formasi itu, tapi siapa yang akan melawan kalian dengan adil? Bukankah kalian semua begitu mudah dimusnahkan oleh penyergapan sederhana? Serius, Bung? Huang Hui Hong menyentakkan wajahnya ke samping. Kata-kata Zhu An jelas-jelas sampai padanya, dan dia tidak akan memperhatikannya lebih jauh. Sebuah suara marah bergema dalam keheningan. Zubrat, sebelum kamu melanjutkan pertanyaanmu, bisakah kamu menjauh dari istriku? Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 666 poin kemarahan. Sangkian memelototi Zhu An. Ini tidak meninggalkan pelukan Zheng dan sepanjang waktu, dan kepalanya menempel di dadanya. Dia bahkan menggosok dirinya sendiri terhadapnya dari waktu ke waktu. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Zhu An mendengus, siapa yang kamu panggil istrimu? Nona Zheng tidak pernah menyelesaikan langkah terakhir upacara pernikahan denganmu. Sebenarnya, dia bukan istrimu. Selanjutnya, akulah yang mengenakan pakaian pengantin pria. Saya pikir semua orang akan setuju bahwa kami terlihat lebih seperti pasangan. Kamu, semua omong kosong ini membuat sangkian diambang pingsan. Dia sejenak bingung bagaimana menjawabnya. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 888 poin kemarahan. Kulit Zheng dan tidak setebal Zhu An. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk terus begitu akrab dengannya sementara begitu banyak orang menonton. Dia mendorongnya menjauh, wajahnya merah. Zhu An tidak ingin menahannya di tempat yang canggung, dan menggunakan kesempatan ini untuk duduk juga. Sang Hong terbatuk. Dia juga tidak ingin terus melihat putranya diganggu. Dia menjawab pertanyaan terakhir Zhu An untuk mengubah topik. Berdasarkan kecurigaan saya sendiri, Kaisar kemungkinan besar agak terlalu ceroboh kali ini. Kami memiliki master dan ahli peringkat kesembilan yang menemani kami, serta pengawal kekaisaran dan utusan bordir yang dilengkapi dengan dekret kekaisarannya. Secara teori, ini seharusnya lebih dari cukup untuk menangani sebagian besar situasi. Namun, dia tidak menyangka godaan sutra Phoenix Nirvana Anda akan begitu besar. Petik 2 Ada satu hal yang dia tinggalkan. Berbagai kekuatan mungkin tidak bergerak demi mendapatkan sutra Phoenix Nirvana, mereka mungkin hanya tidak ingin Kaisar mendapatkannya. Zhu An memutar matanya, kamu membuatnya terdengar seolah-olah mereka semua mengejarku. Bukankah ada beberapa pembunuh yang mengejar kalian juga? Dengar? Aku berani bertaruh bahwa pria yang datang dari sana ini ada di sini untukmu. Sang Hong membeku, dan dengan cepat mengikuti tatapannya. Sesosok perlahan muncul dari kedalaman hutan. Dia adalah seorang pria berpakaian jorok dengan pedang tipis bertumpu di bahunya, kedua tangannya dengan santai bertumpu di kedua sisi pedang. Cara dia berjalan membuatnya tampak nakal dan tidak terkendali. Lari ding prajurit tunai, mengapa kamu di sini? Sang Hong menjadi serius saat melihat wajah orang ini. 1. Pejuang uang, Zhu An tercengang, mengapa nama ini terdengar familiar? Sang Hong berkata dengan serius, dia adalah pembunuh bayaran yang sangat terkenal dari dunia bawah tanah, yang akan menerima pukulan apapun demi uang. Dia bahkan akan membunuh teman dan keluarganya sendiri, selama Anda punya cukup uang. Semua orang memanggilnya Cash Warrior karena dia menagih lebih dari teman-temannya yang lain, dan dia dapat menaikkan bayarannya kapan saja. Namun, dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan dia akan selalu menyelesaikan misinya, terlepas dari betapa sulitnya itu. Oleh karena itu, semua orang bersedia membayar biayanya yang lebih tinggi. 2. Pria itu menikam pedangnya ke tanah dan bertepuk tangan dengan malas. Saya tidak menyangka Tuan Sang mengenal orang yang rendah hati ini dengan baik. Saya mulai curiga bahwa Anda tidak pernah bekerja untuk Kementerian Pertanian sama sekali, tetapi malah bertugas di Kementerian Kehakiman. Sang Kian telah mendengar tentang pria ini juga. Dia telah mendidih karena marah beberapa detik yang lalu, tetapi sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia bahkan sedikit gemetar. Zuan mengerutkan kening ketika dia menyadari betapa anehnya dia bertindak. Jika Sang Kian yang biasanya sombong dan arogan direduksi menjadi ini, orang ini kemungkinan besar akan menjadi masalah. Sang Hong bertanya, dengan hormat, saya ingin tahu siapa yang ingin Anda bunuh. Apakah itu Zuan, atau apakah Anda di sini untuk putra saya dan saya? Bibir pria jorok itu menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi seperti salju yang sama sekali tidak cocok dengan penampilan luarnya. Seseorang membayar sejumlah uang untuk nyawamu dan putramu, tapi... dia berhenti dan menatap Zuan. Aku juga cukup tertarik dengan orang itu. Aku akan berbicara dengannya setelah menghabisi kalian berdua. Dengan cara ini, saya bahkan tidak perlu meminta uang ekstra. Wajah Zuan menjadi gelap. Sebuah pembicaraan yang tepat. Tolong jangan bilang orang ini berayun seperti itu. Bab 466, Anda menempatkan saya di tempat yang ketat. Sang Hong sepertinya sudah meramalkan semua ini. Siapa yang ingin kita mati? Dia bertanya, ekspresinya masih tenang. Ding Ran menggelengkan kepalanya. Saya memuji Lord Sang karena mengetahui talinya beberapa saat yang lalu. Mengapa Anda mengajukan pertanyaan ke kanak-kanakan seperti itu sekarang? Anda tahu aturan di bidang pekerjaan saya. Bagaimana mungkin saya bisa membocorkan informasi tentang majikan saya? Sang Hong berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberimu uang ekstra. Ding Ran menatapnya diam-diam. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Sang Hong yang biasanya serius menjadi begitu pandai membuat lelucon kering seperti itu. Kau benar-benar menempatkanku di tempat yang sulit. Ding Ran berjalan berputar-putar, menggaruk-garuk kepalanya. Dia jelas bekerja melalui beberapa konflik internal. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, berapa banyak lagi yang kita bicarakan. Di samping, Zheng Dan tersenyum. Orang ini benar-benar layak mendapatkan reputasinya sebagai cash warrior. Sang Hong menjawab, 10 ribu tael, hanya untuk sebuah nama. Ding Ran tampak agak tidak terkesan. Dia mendengus dan berkata, kamu membuatku berpikir panjang dan keras hanya untuk ini. Persetan 10 ribu tael Anda, Lord Sang benar-benar pejabat yang jujur. Anda telah bekerja keras sampai ke posisi gubernur, namun Anda hanya dapat menawarkan 10 ribu tael ketika hidup Anda dipertaruhkan. Sang Hong terdiam. Dia benar-benar pemula dalam hal seni suap. 10 ribu tael adalah batasnya. Sang kian buru-buru menimpali, saya punya uang. Bagaimana kalau 100 ribu? 100 ribu? Ding Ran mengangguk. Meskipun sedikit rendah, kurasa itu tidak akan cukup untuk sebuah nama. Padahal kalian berdua cukup menarik. Yang satu lurus dan jujur, dan yang lain tampak agak korup. Apakah kalian berdua memulai duo komedi? Ekspresi Sang Hong jatuh. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan sebagai tanggapan. Sang kian buru-buru berkata, dengan hormat, tolong beritahu kami siapa yang ingin kami mati. Di mana uangnya? Ding Ran mengambil pedangnya dan meliriknya sekilas. Sang kian segera mengeluarkan setumpuk uang kertas perak. Di sini, itu di sini. Harus disebutkan bahwa utusan bordir melakukan hal yang berbeda dari aparat penegak hukum lainnya. Jika ada petugas pengadilan lain yang melakukan penangkapan, mereka pasti akan melucuti semua harta milik tahanan mereka. Mereka bahkan tidak akan meninggalkan mereka dengan satu koin tembaga pun. Utusan bordir, bagaimanapun, hanya akan memeriksa tahanan mereka untuk senjata tersembunyi atau benda berbahaya. Mereka tidak menyentuh uang sama sekali. Mata Ding Ran berbinar ketika dia melihat uang tunai. Dia mengulurkan tangannya, dan setumpuk uang kertas melayang ke arahnya seolah digerakkan oleh tangan yang tak terlihat. Dia membawa catatan itu ke hidungnya dan mengendusnya, dan ekspresi mabuk muncul di wajah Ding Ran. Ah, bau uang kertas perak. Aromanya tidak akan pernah gagal untuk menggerakkan saya. Petik 2. Zuan hanya bisa menatapnya. Keserakahan pria ini berada pada level yang sama sekali baru. Setelah mengambil beberapa saat lagi untuk mencium bau mereka, Ding Ran menyimpan uangnya. Baiklah, saatnya mengirim kalian semua ke alam baka. Sang Kian segera menjadi panik. Kamu mengambil uangku, tetapi kamu tidak memberitahu kami siapa yang memukul kami. Ding Ran menyeringai. Aku akan memberitahumu namanya tepat saat kamu menghembuskan nafas terakhirmu. Dengan begitu, saya tidak akan mengingkari janji saya, dan tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi. Sang Kian dan Sang Hong sama-sama terdiam. Zuan tertarik. Meskipun orang ini terlihat tidak sopan, dia adalah seorang pemikir yang cukup cerdik. Melarikan diri dari pria ini akan terbukti sulit. Di mata Sang Kian, gigi putih Salju Ding Ran tampak seperti tanda iblis. Dia meringkuk ketakutan. Suara Sang Hong menjadi gelap. Apakah kamu tahu konsekuensi dari mengambil nyawa kami? Kami adalah pejabat pengadilan, dan juga penjahat. Zuan di sini bahkan dicari hidup-hidup oleh Kaisar sendiri. Jika seseorang mengetahui bahwa Anda adalah orang yang membunuh kami, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menghabiskan semua uang itu, tidak peduli berapa banyak yang Anda hasilkan. Ding Ran mengangguk. Kamu memang telah menunjukkan sesuatu yang penting. Tentu saja, tidak ada yang akan tahu bahwa saya adalah pelakunya jika saya membunuh semua orang yang mengetahuinya. Tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, bila di tangannya bersinar dengan kilatan dingin. Huang Huihong mencengkeram lehernya, wajahnya tertutup tak percaya. Dia berbalik untuk melihat kereta, tangannya terulur seolah ingin meraih sesuatu. Namun, nyawanya bocor keluar darinya, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Pedangnya sangat cepat. Ini adalah reaksi pertama semua orang. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang melihat pedangnya bergerak. Hanya ada kilatan cahaya ganas, dan pada saat mereka melihat, pedangnya sudah kembali ke sarungnya, seolah-olah tidak pernah pergi dari awal. Zuan terdiam saat melihat mayat Huang Huihong. Meskipun pria ini telah menangkapnya, Zuan masih menganggapnya sebagai seseorang yang patut dihormati. Dia bertanggung jawab dan rajin, dan dia tidak memiliki moral yang dipertanyakan. Hingga saat-saat terakhirnya, dia masih berdedikasi untuk menyelesaikan misinya. Siapa yang mengira bahwa orang seperti dia akan mati diam-diam di hutan belantara? Tangan Zheng dan diam-diam menemukannya. Tanpa ragu, pembunuh bayaran ini adalah pembunuh yang kejam dan tanpa ampun. Tidak ada kemungkinan dia akan membiarkan siapapun hidup-hidup. Bagaimanapun, dia masih seorang wanita muda. Meskipun dia telah mengalami banyak hal sebagai bos geng paus, menatap wajah kematian masih merupakan pengalaman yang menakutkan. Satu-satunya penghiburan yang dia miliki adalah bahwa Zuan ada di sisinya. Jika ini benar-benar akhir, maka setidaknya perjalanan melintasi mata air kuning dunia bawah tidak akan sepi. Zuan tidak berniat menerima nasib ini. Dia melihat ke arah Ding Ran yang mendekat dan berkata, Aku akan memberimu dua kali lipat dari apapun yang telah dibayar orang lain untuk membeli kebebasan kami. Dibandingkan dengan kemiskinan jujur, Sang Hong, dia pasti dianggap sebagai kaya. Dia masih memiliki beberapa juta tael perak padanya. Ding Ran tertawa kecil. Oh, saya tidak berharap anak seperti Anda memiliki begitu banyak uang untuk Anda. Petik 2 Zuan tersenyum. Aku benar-benar tidak seagum Lord Sang di sana. Saya memiliki beberapa metode untuk menghasilkan uang. Selalu ada rumor yang beredar tentang kekayaan Klancu. Sekarang, saya akhirnya percaya mereka. Anda hanya menghabiskan beberapa bulan di Klancu, namun Anda telah mengumpulkan begitu banyak. Saya harus berjalan-jalan di sekitar Klancu ketika saya memiliki kesempatan. Ding Ran tampak agak tergerak, tetapi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Sejujurnya aku cukup tergoda, tapi aku tidak bisa menerima uangmu. Mengapa? Zuan berkata dengan terkejut. Bukankah kamu disebut Cash Warrior? Saya sudah menggandakan tawaran mereka. Mengapa Anda tidak menerimanya? Bukankah Anda mengiklankan satu hal tetapi menjual sesuatu yang lain? Ding Ran menjawab, saya harus berpikir jangka panjang. Meskipun mendapatkan dua kali lipat jumlah perak dari Anda saat ini sepertinya merupakan hal yang bagus. Jika saya mengambil pekerjaan tetapi tidak menyelesaikannya, siapa yang akan mempekerjakan saya di masa depan? Aku akan kalah besar. Itu sebabnya saya tidak bisa mengambil uang Anda. Petik 2. Zuan menghela nafas. Mengejutkan menemukan pembunuh bayaran yang begitu berprinsip dalam masyarakat kita, katanya. Terima kasih atas pujianmu. Karena saya menemukan Anda cukup menyenangkan, saya akan memberi Anda kematian yang cepat dan tidak menyakitkan nanti, jawab Ding Ran. Mata Zuan menyipit. Anda mengisyaratkan bahwa Anda akan menginterogasi saya untuk Sutra Phoenix Nirvana sebelumnya. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya ada orang lain yang ingin aku mati juga. Saya hanya dengan santai membuangnya ke sana. Saya menolak untuk percaya bahwa ada teknik di dunia ini yang dapat memberikan kehidupan abadi. Uang tunai lebih praktis. Mengingat umur kita yang terbatas, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menjalani kehidupan yang paling glamor. Ding Ran tertawa kecil. Karena kita berdua sepertinya cocok, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Seseorang memang ingin kau mati, dan orang itu juga tidak ingin aku mengungkapkan identitasnya. Saya tidak tahu mengapa mereka begitu khawatir. Petik 2 Ekspresi Sang Hong, Sang Kian, dan Zheng dan semuanya berkedip ketika mereka mendengar bahwa seseorang juga menyerang Zuan. Anehnya, Zuan sendiri tampaknya tidak terpengaruh sedikitpun. Karena kamu pembunuh bayaran, bisakah aku mempercayakanmu pekerjaan? Mempercayakan saya dengan pekerjaan, Ding Ran tercengang. Target saya selalu memohon untuk hidup mereka atau menangis terseduh-seduh. Bertemu seseorang sepertimu yang ingin membantuku dalam bisnisku adalah pemandangan yang sangat langka. Memang, saya seorang pembunuh bayaran. Jika Anda mampu membayar tarif saya, maka tentu saja Anda dapat mempercayakan pekerjaan kepada saya. Petik 2 itu bagus untuk diketahui, kata Zuan. Berapa harga yang kamu bayar untuk sebuah pukulan? Ding Ran tertawa kecil, itu sulit untuk dikatakan. Target yang berbeda memiliki tingkat kultivasi dan status sosial yang berbeda, dan harganya jelas akan berbeda, menurut masing-masing individu. Tentu saja, saya tidak akan melakukannya dengan murah, tidak peduli seberapa jelek targetnya. Lagi pula, siapapun yang layak menjadi targetku bukanlah pekerjaan yang mudah. Kalau begitu, aku akan menyusahkanmu untuk membunuh orang yang memukulku, kata Zuan. Mata Ding Ran menyipit, jadi itulah yang ada dalam pikiranmu, nak. Aku takut aku. Aku akan memberimu ekstra, Zuan melanjutkan dengan tenang. Aku akan membayarmu dua kali lipat dari apapun yang dibayar orang itu untuk mengirimmu mengejarku. Ding Ran ragu-ragu, kamu benar-benar menempatkanku di tempat yang cukup di sini. Tiga kali lipat, Zuan melanjutkan tanpa gentar. Mata Ding Ran berbinar, baik, sepakat. Sangkian benar-benar terpana. Omong kosong semacam ini baik-baik saja. Seperti yang diharapkan, otak bocah ini bekerja dengan cepat. Mungkin lebih baik jika saya tidak memusuhi dia di masa depan. Huh, aku bahkan mungkin tidak bisa melewati hari ini. Apa gunanya memikirkan ini sekarang? Bab 467, Lagu Pedang Yang Dipukul. Ding Ran tiba-tiba menatap Zuan dengan tatapan tajam. Bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda memiliki uang sebanyak itu? Anda akan mati juga, jadi saya hanya ingin uang apapun yang dapat Anda batukkan sekarang. Jangan suruh aku berlarian mencari simpanan rahasiamu. Saya tidak ingin berakhir tersandung ke dalam perangkap apapun. Petik 2. Jelas bahwa dia pernah mengalami hal seperti itu di masa lalu, yang membuatnya jauh lebih berhati-hati. Saya punya uang, tetapi saya hanya akan memberikannya kepada Anda nanti. Dengan begitu, saya setidaknya bisa hidup sedikit lebih lama, kata Zuan sambil tertawa. Ding Ran menggelengkan kepalanya. Percayalah kepadaku, terkadang, hidup terlalu lama belum tentu lebih baik daripada langsung meninggal. Saya lebih baik tetap hidup, jawab Zuan. Seperti yang Anda inginkan, aku akan membunuh mereka terlebih dahulu dan meninggalkanmu untuk yang terakhir. Ding Ran berbalik ke arah Sang Hong dan yang lainnya. Maaf, Tuan Sang. Kemudian, dengan secercah cahaya, gelombang energi pedang membelah ayah dan anak itu. Sang Hong tiba-tiba beraksi. Dia mengambil rantai besi di tangannya dan bergerak maju untuk menghadapi serangan ini. Rantai itu menempel pada pedang pihak lain, menghasilkan rangkaian bunga api. Meskipun demikian, energi bila masih tersebar ke segala arah, menghancurkan kereta menjadi berkeping-keping. Orang-orang di dalam berhamburan keluar. Kamu berhasil membuka segelmu. Tangan Ding Ran bertumpu pada pedangnya, seolah bilahnya tidak pernah lepas dari sarungnya. Sang Hong memandang Huang Hui Hong yang jatuh, dan kemudian dia berkata sambil menghela nafas, saya harus berterima kasih kepada komandan Huang karena telah membuka segel saya sebelum kematiannya. Ding Ran ingat bahwa Huang Hui Hong telah mengulurkan tangannya ke arah kereta sebelum kematiannya. saat itu, dia berpikir bahwa orang yang sekarat itu mencoba untuk mengambil sesuatu, tetapi dia sekarang tahu bahwa dia sedang membuka segel Sang Hong. Jadi semua ocehan tadi juga untuk mengulur waktu untuk pemulihannya. Dia menatap Zuan dengan kesal. Dia tidak menyangka akan dipermainkan seperti ini hari ini. Sang Hong juga menyukai Zuan dengan tatapan setuju. Aku tidak menyangka kamu menyadari ini. Kecepatanmu membuat diriku sendiri terkagum-kagum. Bagaimanapun, Huang Hui Hong hanya punya cukup waktu untuk membatalkan batasannya sendiri. Itulah mengapa seharusnya tidak ada orang lain yang tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya bidikan dalam kegelapan. Keberuntungan buta. Zuan tersenyum. Dia kemudian berbalik untuk melihat Ding Ran. Apapun masalahnya, kesepakatan kami masih berlaku. Jika kita benar-benar mati, kamu masih akan membantuku membunuh majikanmu. Ding Ran mencibir. Cukup pintar bukan? Mencakup semua pangkalan Anda. Petik 2. Kegembiraan muncul di wajah Sang Kian, dan dia segera berteriak. Ayah, bantu aku membuka segelku. Anehnya, bagaimanapun, Sang Hong tidak menjawab. Dia hanya terus menatap Ding Ran. Zuan mendengus. Apakah kamu bodoh? Anda akan mati jika seseorang di level mereka bahkan menyentuh Anda. Semua perhatian ayahmu tertuju pada lawannya sekarang, dan dia tidak boleh terganggu, namun kamu menggonggong seperti anjing bodoh. Sang Kian menatap kosong sejenak sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, kata-kata Zuan masih membuatnya marah. Huff, tunggu saja sampai ayahku menyingkirkan Ding Ran. Aku tidak akan selesai denganmu sampai aku mengulitimu hidup-hidup. Anda telah berhasil mengendalikan Sang Kian untuk 792 poin kemarahan. Zuan tidak peduli padanya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada pertempuran. Di samping kemarahan awalnya, Ding Ran tetap tenang. Saya mendengar bahwa Lord Sang adalah seorang kultifator peringkat ke-8. Tolong, ajari aku satu atau dua hal. Suara Sang Hong menjadi serius. Kamu juga cukup terkenal di bidang pekerjaanmu. Saya pernah mendengar tentang pembudidaya peringkat ke-8 yang mati di tangan Anda. Kultifator peringkat ke-8 lainnya seharusnya tidak terlalu merepotkan untuk Anda tangani. Petik 2 Apapun masalahnya, kamu masih memiliki 8 peringkat, yang membuatmu menjadi target yang jauh lebih sulit daripada kebanyakan. Saya harus menuntut bonus dari majikan saya begitu saya kembali. Pedang Ding Ran terlepas dari sarungnya hampir sebelum kata terakhir keluar dari bibirnya. Dia bergerak begitu cepat sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat lintasan pedang itu. Mereka hampir tidak bisa merasakan jejak cahaya dingin yang berkedip-kedip. Sang Hong sudah sepenuhnya siap untuk pertarungan. Dia mengacungkan rantai yang patah di tangannya dan bergerak untuk menghadapi serangan itu. Rantai dan belenggu yang digunakan utusan bordir untuk menahan tahanan mereka semuanya terbuat dari baja hitam, yang membuat mereka menjadi pengganti yang layak untuk senjata yang tepat. Keduanya bentrok dan bertukar tempat. Kali ini, Ding Ran tidak menyarungkan pedangnya, membiarkan Zuan dan yang lainnya melihatnya dengan jelas. Pedang ini jauh lebih panjang dan lebih sempit dari pedang biasa. Itu mirip dengan katana Jepang di dunia sebelumnya, tetapi bahkan lebih lama. Tampaknya memiliki lapisan putih keperakan, tetapi ada semburat merah gelap samar juga. Tidak mungkin warna merah gelap ini ada di permukaan. Sebagai pendekar pedang, Ding Ran tentunya menjaga senjatanya dengan baik. Warna merah tua pasti telah meresap ke dalam pedang itu sendiri, menjadi satu dengan pedang. Mengingat pekerjaannya, tidak perlu dikatakan lagi apa arti warna merah tua ini. Meskipun jarak mereka cukup jauh darinya, niat membunuh yang terpancar dari pedang itu membuat tubuh mereka merinding, dan bahkan kulit mereka sepertinya tertutup oleh perasaan tertusuk-tusuk. Ekspresi Zuan sungguh-sungguh. Orang ini telah mengubah niat membunuhnya menjadi zat yang nyata. Berapa banyak orang yang dia bunuh untuk melakukan ini? Sang Kian juga memasang ekspresi yang mengerikan. Dia sendiri bisa dianggap sebagai seorang kultifator yang kuat, dan dia telah melihat potongan dua inci di dada ayahnya. Meskipun ayahnya tidak benar-benar terluka, ayahnya tampaknya berada di pihak yang kalah dalam pertukaran itu. Pedangmu benar-benar cepat, yang mulia. Sang Hong menatap Ding Ran, sedikit kejutan terkejut melintas di matanya. Dia tahu apa yang telah terjadi, bahkan tanpa melihat ke bawah kedadanya sendiri. Mulut Ding Ran melebarkan seringai. Ini roti dan mentegaku, bagaimana bisa pedangku tidak cepat? Saya khawatir kultifator seperti Lord Sang, yang hidup seperti pangeran sepanjang hari, tidak memiliki banyak pengalaman nyata dalam pertempuran. Kamu bukan tandinganku. Itu mungkin belum tentu begitu. Sang Hong berkata dengan gusar marah. Ini sekarang masalah hidup dan mati, dan dia tidak akan mundur. Dia meraih rantai di masing-masing tangan, dan api berkobar di sepanjang mereka, dengan cepat membuat mereka bersinar merah. Pecut api, menari-nari di tangannya, menyerang lawannya. Rambut dan janggutnya terbang liar saat dia menyerang, memberinya aura kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Sang Kian mengepalkan tinjunya erat-erat, diam-diam menyemangati ayahnya. Ini adalah pertama kalinya Zuan melihat Sang Hong habis-habisan. Ketika dia menjadi gubernur komando lincuan, dia jarang harus bergerak secara pribadi. Yang harus dia lakukan hanyalah membuat beberapa pengaturan kecil, dan pasukan pion akan maju untuk melakukan kehendaknya. Baru sekarang, ketika hidup dan matinya tergantung pada keseimbangan, apakah semua orang ingat bahwa dia juga seorang ahli peringkat delapan. Jadi, dia adalah pembudidaya elemen api. Zuan bingung. Ini sama sekali tidak cocok dengan kepribadian Sang Hong. Pria itu selalu tenang dan tenang, hanya bergerak setelah dia yakin akan kemenangan. Dia tampak sangat berbeda dari kebanyakan pembudidaya elemen api lainnya, yang memiliki kepribadian eksplosif. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa Sang Kian juga menggunakan elemen api. Masuk akal jika ayah dan anak akan membangkitkan elemen yang sama dan mengolah teknik yang serupa. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah mengapa mereka mengambil Zeng dan sebagai menantu perempuan. Dia memiliki elemen air, sementara mereka menguasai elemen api. Bukankah mereka secara alami tidak cocok? Cambuk merah berapi Sang Hong meronta-ronta di medan perang, meninggalkan jejak bercahaya di mana-mana. Mereka datang sangat dekat dengan Ding Ran beberapa kali, dan setiap kali, dia nyaris menghindari mereka. Akhirnya, ada satu serangan yang tidak bisa dia hindari. Dia mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan yang masuk. Dengan ledakan keras, seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Sang Hong tidak melanjutkan serangannya, karena rentetan serangannya tidak berbuat banyak sama sekali. Melanjutkan serangan semacam itu hanya akan menguras energinya dengan sia-sia. Kau sudah selesai. Ku rasa giliranku sekarang. Ding Ran tertawa. Dia mengangkat pedang itu di depannya, dan menjentikan pedangnya dengan ringan dengan jarinya. Sebuah catatan yang jelas terdengar. Itu pasti pedang yang bagus. Tidak ada yang tahu mengapa dia menjentikan pedangnya. Apakah dia mencoba memamerkannya? Hanya ekspresi Sang Hong yang berkedip. Dia dengan cepat menghindar ke samping, tetapi dia masih sedikit terlambat. Semburan darah meletus dari luka panjang berdarah yang telah diukir di lengannya. Jika dia tidak menghindar begitu cepat, seluruh lengannya mungkin telah dipotong. Energi pedang tak terlihat. Tak satu pun dari mereka yang idiot. Mereka segera menyadari apa ini. Nada suara Sang Hong gelap. Ada desas-desus yang beredar bahwa Cash Warrior muda biasa membuat musik dengan memukul pedangnya, satu, tetapi semua orang berpikir bahwa ini hanya sesuatu yang Anda lakukan untuk menghibur diri sendiri. Aku tidak pernah menyangka ini akan menjadi salah satu teknik membunuhmu. Ding Ran tersenyum, sulit untuk menemukan kerabat yang mengerti saya. Saya tidak pernah berharap Lord Sang mengenal saya dengan baik. Dalam hal ini, saya akan meminta Lord Sang untuk mengkritik dengan benar lagu saya ini, yang disebut Song of the Strucklet. Bab 468, Pedang Mematikan. Ding Ran memukul pedangnya lagi, mengirimkan nada tajam yang bergema di sekitar. Sang Hong segera mengudara. Saat dia melompat, sebuah alur sepanjang beberapa meter diukir dari tanah tempat dia berdiri. Ding Ran memukul pedangnya lagi. Sang Hong tidak bisa menghindar saat berada di udara, jadi dia mengambil pohon terdekat dan menariknya ke depan. Pohon besar itu terbelah seolah-olah terbuat dari kertas, dan langsung terbelah menjadi dua oleh pisau tak terlihat Ki. Pedang Ki tidak berhenti setelah menebas pohon, tapi terus maju, membelah ke arah tubuhnya. Namun, garis pedang tak terlihat Ki meninggalkan jejak pergerakannya di puing-puing yang ditinggalkan oleh pohon yang hancur. Sang Hong menyodorkan rantai di tangannya. Dengan benturan keras, Bilaki terlempar dengan paksa. Ding Ran tidak terpengaruh, terus menyerang pedangnya. Dia memukul bagian pedangnya yang berbeda setiap kali, dan setiap kali, nada yang berbeda terdengar, hampir seolah-olah itu adalah alat musik yang nyata. Catatan mengalir bersama, seperti sebuah lagu. Dibandingkan dengan musik instrumen lain, yang satu ini penuh dengan niat membunuh. Sang Hong telah mempelajari pelajarannya dari pertukaran pertama itu. Dia menyapu dedaunan di sekitarnya, rumput, dahan, dan benda-benda lepas lainnya dengan rantainya, bahkan menyapu bumi di sekitarnya. Udara di sekitarnya dipenuhi puing-puing. Pedang tak terlihat Ki sekarang bisa dilacak, yang membuatnya lebih mudah untuk dihadapi. Baru sekarang Zhu Andan yang lainnya bisa melihat lintasan pedang Ki. Lebih sering daripada tidak, mereka tidak terbang langsung menuju Sang Hong, tetapi malah datang dari belakang, dari samping, dari diagonal di bawahnya, dan banyak sudut tak terduga lainnya. Mereka tidak tahu bagaimana Ding Ran bisa melancarkan serangan seperti itu terhadap Sang Hong meskipun dia jelas berdiri jauh. Kerutan di alis Sang Hong tumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Meskipun dia memiliki segala macam metode untuk menghindari Ki pedang lawannya, dia tidak akan pernah mengambil keuntungan dengan cara ini. Masalah utamanya adalah bahwa Blat Ki datang ke arahnya dari sudut yang sangat rumit. Sesaat kecerobohan, dan dia akan dipukul. Jika ini terus berlanjut, Sang Hong khawatir dia akan dikalahkan. Dia mencoba menutup celah beberapa kali untuk menyerang lawannya dalam jarak dekat dan membuatnya sulit untuk meluncurkan serangan Blat Ki ini. Sayangnya, Ding Ran terus mundur. Selain itu, kendalinya atas Ki pedangnya sangat rapi, dan dia berhasil menjaga jarak di antara mereka berdua. Dua dentuman keras terdengar secara berurutan. Rantai di sekitar Sang Hong meledak. Mereka akhirnya menyerah setelah dipanaskan oleh apinya dan menderita pukulan berulang kali dari bilah Ki yang sangat tajam. Tidak mungkin Ding Ran akan memberikan kesempatan yang begitu baik. Lima jari memukul pisau secara berurutan. Beberapa garis pedang Ki melesat menuju area vital Sang Hong satu demi satu dari arah yang berbeda. Tanpa senjata di tangan, Sang Hong hanya bisa menggunakan dagingnya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri. Situasinya tampak suram. Sang Hong meraung marah. Tiba-tiba, empat roda menyala muncul di sekelilingnya, berputar dan berputar di sekelilingnya. Lima garis pedang Ki yang akan menyerangnya semuanya terhalang oleh jaring pelindung yang dibentuk oleh roda api yang berputar. Roda api angin. Ayahku telah mengaktifkan skill terbaik klan kami. Sang Kian berteriak dengan penuh semangat. Roda api angin. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ayahmu sepertinya tidak memiliki pesona Nesa. Satu. Sang Hong sudah bergerak, menggunakan perlindungan yang ditawarkan oleh Windfire Wells-nya untuk menyerang langsung ke Ding Ran. Ding Ran mengirimkan beberapa ledakan pedang Ki dalam upaya untuk menghentikan Sang Hong, tetapi dia tidak bisa menembus pertahanan lawannya. Sang Hong menutup jarak dengan cepat. Dia mengulurkan tangan, dan roda Windfire di sekelilingnya bersatu membentuk roda yang lebih besar, yang jatuh ke Ding Ran. Ding Ran buru-buru mengangkat pedang panjangnya untuk memblokirnya, tubuhnya sangat gemetar. Pukulan ini jelas memberikan sejumlah besar kerusakan. Sang Hong tidak akan membuang keuntungannya, dan terus melancarkan serangan. Ding Ran mencoba membalas, tetapi semua usahanya dibelokkan oleh roda besar itu. Langit diselimuti api, dan tubuh Ding Ran hanya terlihat samar-samar dalam rentetan serangan yang ganas. Sang Kian memasang ekspresi kegembiraan. Hebat, ayah benar-benar luar biasa. Zhu Han tidak berbagi optimismenya. Sejak pertukaran pertama, jelas bahwa kultifasi Sang Hong lebih rendah dari Ding Ran. Sang Hong sudah mengeluarkan jurus pamungkasnya, bagaimana mungkin Ding Ran tidak memilikinya sendiri. Benar saja, raungan tiba-tiba menembus udara. Bahkan dari kejauhan, mereka bisa merasakan tekanan yang sangat kuat. Apa? Apa ini? Mata Sang Kian melebar, dan dia merasa dadanya sesak. Di medan perang, harimau ungu yang ganas tiba-tiba muncul. Harimau ini bukanlah makhluk nyata, melainkan hantu yang terbuat dari petir. Meskipun itu adalah hantu, percikan api menyembur ke segala arah dimanapun cakar harimau ungu ini berbenturan dengan roda api angin Sang Hong. Tampaknya ada di ruang antara material dan dunia imaterial. Zuan melihat lebih dekat, dan memperhatikan bahwa harimau ini melayang di belakang Ding Ran. Ini pasti sesuatu yang dia bayangkan. Apakah dia pengguna elemen petir? Tidak heran pedangnya begitu cepat. Zuan menghela nafas, lalu menyadari bahwa kesimpulannya salah. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan Ding Ran tampaknya hampir dua kali lipat. Dia tampaknya telah benar-benar menghilang dari medan perang. Hanya harimau ungu ganas yang tersisa, mengaum dan menerkam Sang Hong. Setiap kali menyerang, percikan api dan cahaya terbang, disertai dengan ledakan yang menggelegar. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari sebelumnya juga. Saat pertempuran berkecamuk, vegetasi di sekitar mereka diratakan dengan tanah, memperlihatkan bumi di bawahnya. Zuan dan yang lainnya dengan cepat mundur untuk menghindari terjebak dalam gelombang ledakan. Mereka tidak menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri, terutama karena budidaya mereka disegel. Mereka tidak akan pergi jauh bahkan jika mereka berlari. Jika Ding Ran menang, hanya beberapa menit sebelum dia menyusul mereka. Jika Sang Hong menang, bahkan tidak perlu melarikan diri. Pilihan terbaik adalah menunggu hasil pertempuran ini. Namun, saat ini, timbangan itu menguntungkan Ding Ran. Api merah bergegas ke langit beberapa saat yang lalu, tetapi begitu Ding Ran melepaskan kekuatannya, kilat ungu mendominasi medan perang. Ledakan besar bergema di seluruh area. Harimau ungu menerkam roda api besar Sang Hong, menghancurkannya dan memecahnya menjadi empat bagian terpisah. Kemudian, harimau itu mengacungkan cakarnya, mengayunkan roda yang lebih kecil ke hutan yang jauh. Harimau ungu menerkam Sang Hong yang tak berdaya. Sang Hong menjerit mengerikan, tubuhnya membentur tanah seperti karung pasir bocor. Dia mencoba untuk bangkit kembali, tetapi lututnya tertekuk, membuatnya jatuh kembali. Dia hampir tidak bisa menopang dirinya sendiri dari tanah dengan tangannya. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dadanya tampak runtuh, lekukan berbentuk samar-samar seperti cakar harimau ungu itu. Ada luka pisau yang dalam di dadanya, yang hampir tidak berhenti satu inci pun dari jantungnya. Saya terkesan dengan reaksi Anda, Tuan Sang. Anda benar-benar dapat menghindari serangan mematikan saya pada detik terakhir. Harimau ungu hantu raksasa di belakang dingran berangsur-angsur menghilang saat pedangnya kembali ke sarungnya. Hasil pertempuran sudah diputuskan. Meskipun Sang Hong telah menghindari serangan mematikan terakhir, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Melihat bagaimana Sang Hong bahkan hampir tidak bisa bergerak, dingran mengalihkan perhatiannya ke Zuan dan yang lainnya. Mungkin lebih baik jika aku berurusan dengan kalian semua dulu. Saya tidak ingin melihat salah satu dari Anda melompat keluar dan memberitahu saya bahwa segel Anda telah dilepas. Petik 2 Meskipun tingkat kultifasi mereka tidak cukup untuk mengancamnya, aturan pertama menjadi pembunuh bayaran adalah membatasi jumlah variable. Dia menghunus pedangnya, tetapi pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia ragu-ragu. Dia ingin mengurus sangkian terlebih dahulu, tapi dia tiba-tiba teringat kepintaran yang Zuan tunjukkan sebelumnya. Anak ini juga terlalu tenang selama proses ini, yang membuat rasa bahaya dingran kesemutan. Karena itu, dia mengubah target di tengah jalan, menusukkan pedangnya ke tenggorokan Zuan. Bab 469, Kakak Ipar Yang Licik Zuan merasakan sentakan kejutan menjalari tubuhnya saat dia melihat bilah pedang ditusukkan ke arahnya. Untungnya, dia selalu waspada. Melihat kecepatan lawannya yang semakin dekat, dia tidak berani ragu, segera memanggil Grengale untuk berteleportasi beberapa sang. Dingran tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Tidak pernah dalam mimpi buruknya yang paling gelap dia membayangkan bahwa dia, seorang kultifator terkemuka, akan gagal mendaratkan pukulan pada seseorang yang seharusnya, saat ini, tidak lebih dari manusia biasa. Apakah segelmu juga dilepas? Dia sangat bingung. Ini juga tidak masuk akal. Bahkan jika segelnya dilepas, kecerdasan yang dia nyatakan bahwa dia hanya berada di sekitar peringkat keempat atau kelima. Membunuh pembudidaya seperti dia seharusnya semudah menyembeli ayam, bagaimana orang ini berhasil menghindari pukulannya. Anggota kelompok lainnya berbagi ketidakpastian yang sama. Mereka hanya tidak tahu mengapa dia bisa bergerak bebas seperti ini, apalagi begitu cepat. Sangkian semakin tertekan. Dia sepenuhnya sadar bahwa, jika pukulan itu ditujukan padanya, tidak ada kemungkinan sama sekali bahwa dia bisa menghindarinya bahkan jika dia berada di puncaknya, apalagi sekarang, ketika kultifasinya di segel. Dia tidak pernah mengharapkan Zuan, yang selalu dia pandang rendah, untuk mencapai ini. Sejuta perasaan berbeda berperang di dalam hatinya. Bagaimana menurut Anda? Zuan menelan ludah, melihat kehancuran yang dibuat oleh pedangki di tempat yang baru saja dia kosongkan beberapa saat yang lalu. Sebuah pohon kecil di sana langsung terkoyak. Dia akan menjadi orang yang menderita nasib itu jika dia bahkan terlambat sesaat. Untungnya, Grand Gally tidak terpengaruh oleh segelnya. Ding Ran, yang tidak tahu apa-apa tentang ini, berkata dengan dengusan dingin, tidak perlu menebak. Aku hanya harus membunuhmu. Bayangannya berkedip, dan dia mengirim pedangnya terbang ke arah Zuan lagi. Setelah mempelajari pelajarannya, dia segera memotong mundur Zuan juga. Dengan begitu, bahkan jika Zuan menghindar seperti yang dia lakukan sebelumnya, pedangki yang dia luncurkan sebelumnya akan cukup untuk membelahnya menjadi dua. Tanpa diduga, Zuan sepertinya telah membaca pikirannya. Kali ini, dia tidak menggunakan Grand Gally untuk melarikan diri ke belakang, melainkan mengedipkan selusin Zhang ke samping. Pedang Ding Ran menghantam udara kosong lagi. Dia berdiri tak bergerak, dan mulai mempertanyakan kehidupan itu sendiri. Zuan juga tidak merasa terlalu baik saat ini. Meskipun dia bisa menggunakan Grand Gally secara berurutan lebih banyak dari sebelumnya, masih ada batasnya. Dia tidak akan bisa bertahan jika pria ini terus menekan serangan. Ding Ran berbalik dan menatapnya. Dia berkomentar dengan suara rendah, sejujurnya, saya sangat terkesan. Setiap anak muda yang bisa menghindari dua serangan dariku pasti bisa dianggap jenius. Dengan waktu yang cukup, pencapaian Anda di masa depan bahkan mungkin melebihi saya. Sayangnya, surga tidak begitu baik. Petik 2. Dia tidak terburu-buru pada Zuan lagi. Sebaliknya, dia mengangkat pedangnya dan mengetuknya. Zuan baru saja menyaksikan Song of the Struck Blade ini menghancurkan Sang Hong. Tanpa ragu, dia melesat ke samping. Namun, Ding Ran tidak berhenti. Jarinya memukul pisau lagi dan lagi. Kali ini, Zuan tidak memanggil Grand Gale. Dia sudah menggunakannya tiga kali berturut-turut, dan dia ingin menyimpan apapun kegunaan berharga yang tersisa untuk saat-saat penting. Dia kembali menggunakan Sunflower Pantasm sebagai gantinya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan Ki untuk membagi dirinya menjadi tiga, teknik itu masih memberinya kemampuan mengelak yang hebat. Hmm, Ding Ran semakin bingung. Zheng Dan, yang telah melihat ini sebelumnya, tidak terkejut, tetapi Sang Hong dan Sang Kian menatap dengan mata terbelalak. Orang ini benar-benar jenius. Sang Hong menghela nafas dengan takjub. Itu benar-benar disayangkan. Jika hubungan antara Zuan dan putranya tidak begitu buruk, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikat anak ini. Hati Sang Kian meneteskan rasa iri. Itu benar-benar mengerikan, melihat seseorang yang dulu dianggap remeh melampaui dia dengan selisih yang begitu lebar. Ding Ran mengeluarkan suara gelisah. Jarinya memukul pedangnya dengan kecepatan yang terus meningkat. Blatki menebas dengan frekuensi yang lebih besar, terbang menuju Zuan dari sudut yang semakin sulit diprediksi. Terlepas dari semua ini, masih ada celah besar dalam kultifasi antara kedua pihak, dan kultifasi Zuan juga disegel. Oleh karena itu, meskipun Zuan sudah menguasai teknik gerakannya, tidak mungkin dia bisa menghindari setiap pukulan. Gerakannya hanya sepersekian detik terlalu lambat. Garis pedang tak terlihat Ki mengiris luka di pahanya. Cedera mendadak ini menyebabkan gerakan selanjutnya menjadi lamban sejenak. Swat Ki menarik luka yang dalam di dadanya, dan kabut berdarah keluar dari tubuhnya saat pukulan lain menebas punggung bawahnya. Ah! Zheng Dan berteriak ketakutan, wajahnya benar-benar pucat. Namun, dengan kultifasinya disegel, dia tidak berdaya untuk campur tangan. Melihat tunangannya menunjukkan begitu banyak perhatian pada pria lain membuat sangkian menggelembung dengan amarah. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 999 poin kemarahan. Namun, dia segera menyadari bahwa, begitu Zuan mati, dia akan menjadi yang berikutnya. Itu sebabnya dia tidak bisa marah sekarang. Hah! Perasaan gelisah yang aneh menjalar ke dalam pikiran dingran. Bilahnya yang tak terlihat seharusnya memotong kultifator peringkat keempat atau kelima dengan mudah. Anak Zuan ini seharusnya hancur berkeping-keping sekarang. Bagaimana dia hanya menderita beberapa luka dalam. Aku berpikir untuk berpura-pura mati, tapi kurasa orang sepertimu tidak akan membiarkanku lolos begitu saja. Melihat ekspresi muram lawannya, Zuan perlahan menarik dirinya dari genangan darah. Sayang sekali, pembunuh bayaran ini terlalu berhati-hati. Aku ingin menyergapnya dengan poisono seperti ku. Zheng dan segera menutup mulutnya ketika dia melihatnya bangkit kembali. Matanya yang berkabut dipenuhi dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan. Bahkan sangkian harus menghargai orang ini. Apakah dia masih manusia? Luka-lukanya tampak mengerikan, tetapi dia belum mati. Tubuhnya sangat kuat. Dingran memandang Zuan, dan sedikit pujian meresap ke dalam suaranya. Kekokohan tubuhmu jauh melebihi ekspektasiku. Bahkan banyak pembudidaya tingkat tinggi dapat dianggap jauh lebih rendah dari Anda. Petik 2 Sebagai seorang pembunuh, dia memahami batas fisik dari setiap tingkat kultivasi yang berbeda. Pemahaman seperti itu sangat penting untuk mengetahui berapa banyak kekuatan yang dia butuhkan untuk mengakhiri hidup seseorang. Zuan menghela nafas. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa senang atau sedih setelah mendengar pujianmu. Mulut dingran terbuka dengan seringai, memperlihatkan gigi putihnya yang mengintimidasi lagi. Kamu pasti merasa tidak enak, tentu saja, karena aku tidak akan bersikap mudah padamu lagi. Dia menyerang pedangnya sekaligus, dan pedang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Zuan, masing-masing berisi kekuatan yang jauh lebih besar. Ekspresi Zuan menjadi fokus. Dia terus-menerus menggunakan sunflower pantasem untuk menghindar, menaburkan secara acak dalam satu atau dua penggunaan grengale. Dingran melepaskan lebih dari sepuluh tembakan, namun tidak satu pun dari mereka yang mengenai Zuan. Bagaimana ini mungkin, pikiran yang sama dibagikan oleh semua orang. Zuan jelas terluka parah, jadi mengapa dia tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, dia tampaknya tumbuh semakin kuat. Kecepatannya jelas meningkat beberapa kali lipat juga. Dingran tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, telah gagal berulang kali untuk berurusan dengan bocah ini. Dia meningkatkan kecepatan serangannya, bahaya di sekitar Zuan meningkat. Berkali-kali, serangan itu begitu dekat sehingga mereka memotong tepi pakaiannya. Sebuah bayangan melesat keluar dari sekelompok pohon di dekatnya, berhenti di sisi sangkian, memberinya sebotol obat, dan juga melepaskan segel miliknya dan zengdan. Kakak, tolong bawa ayah. Kakak ipar, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk pergi. Ini adalah sangkin, pilihan waktunya sangat baik. Saat itu, semua fokus dingran adalah pada Zuan. Zuan berteriak ketika dia melihat apa yang terjadi. Apa-apaan? Apakah ini caramu memperlakukan seseorang yang menyelamatkan nyawa ayahmu dan saudaramu? Sangkin menjawab sambil tertawa, Tuan Mudazu, saya harus menyusahkan Anda untuk membantu memberi kami sedikit lebih banyak waktu. Tolong selamatkan mereka lagi. Dengan itu, dia membawa pergi ayah, saudara laki-laki, dan ipar perempuannya. Mereka semua adalah pembudidaya yang kuat. Mengingat kompleksitas medan di sekitar mereka, peluang mereka untuk melarikan diri cukup besar. Bahkan jika dingran mencoba melacak mereka lagi, itu akan memakan waktu. Ayah mereka akan sedikit pulih dari luka-lukanya saat itu, dan mereka bahkan mungkin bisa menjatuhkannya jika mereka semua bekerja sama. Tentu saja, semua ini bergantung pada pengorbanan Zuan. Kehidupan keluarganya adalah yang paling penting. Zuan hanyalah orang asing. Dia tidak merasa menyesal meninggalkannya. Sang kian sangat gembira. Mengapa dia keberatan dengan rencana ini? Dia mengambil ayahnya dan pergi, memberikan ayahnya obat yang diberikan saudara perempuannya di sepanjang jalan. Tanpa diduga, Zheng dan mendorong tangan Sang Kin dan menyerang dingran. Mengumpulkan air unsur di sekitarnya di dalam tanaman di sekitar mereka, dia memadatkannya menjadi panah air dan menembakkannya ke arahnya. Sang Kin tercengang. Dia melihat gaun pengantinnya, lalu menatap Zuan dalam pakaian pengantin prianya, dan kemudian berbalik menghadap kakak laki-lakinya. Kakak, apa yang terjadi antara kamu dan kakak ipar? Bab 470, anehnya malu. Sang Kian balas menatap adiknya, terdiam. Dia benar-benar tercengang juga. Dia mengira Zuan adalah orang yang menggertak Zeng dan selama ini, dan bahwa dia dipaksa untuk melakukan perintahnya. Apa yang terjadi di sini? Zuan ini pasti menggunakan trik jahat untuk memanipulasinya. Ya, itu pasti. Anda telah berhasil mengendalikan sangkian untuk 734 poin kemarahan. Hanya Sang Hong yang menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Dia sangat berpengalaman dengan cara-cara dunia, dan tahu persis apa yang sedang terjadi. Wajah Zeng dan memerah. Dia tahu bahwa tindakannya telah benar-benar menutupi kedoknya, tetapi melepaskan citra disiplin yang telah diarawat selama bertahun-tahun masih membuatnya sedikit malu, dan dia mencoba untuk membenarkan dirinya sendiri. Dia telah menyelamatkan hidupku sebelumnya, jadi aku tidak bisa hanya melihatnya mati. Dia tahu bahwa alasan ini agak tidak masuk akal, tetapi dia tetap menguatkan dirinya dan tetap berlari dengan itu. Paling tidak, itu akan menjadi semacam penjelasan untuk memuaskan keluarga tunangannya. Pada saat dia membuat pernyataannya, panah airnya telah mencapai Ding Ran. Ding Ran mendengus, mengangkat tangannya, dan menghancurkan panah itu di antara jari-jarinya. Panah air yang ganas meledak menjadi semprotan tetesan air yang tidak berbahaya. Mengingat kesenjangan besar dalam kultivasi mereka, serangan Zeng dan tidak cukup untuk menembus pertahanannya. Dengan jentikan tangannya, Ding Ran mengirim tetesan air terbang kembali ke tempat asalnya. Mereka melempari tubuh Zeng dan tanpa ampun. Dia melakukan yang terbaik untuk menghindari dan melindungi dirinya sendiri, tetapi dia masih dipukul. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Ding Ran melambaikan tangannya dengan riang. Daun-daun yang berterbangan di udara menyatu menjadi panah hijau, dan dia menembakkannya langsung ke Zeng dan itu terbang ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa, dan Zeng dan tidak mungkin bisa menghindarinya dalam keadaan terluka. Suara menusup dari panah mematikan yang bersiul di udara bergema jauh ke kejauhan, dan mudah untuk membayangkan seberapa besar kekuatan mengerikan yang dimanfaatkan oleh serangan ini. Jika serangan itu mendarat, Zeng dan pasti sudah mati. Ding Ran jelas menyadari bahwa dia telah membuang terlalu banyak waktu. Dia akhirnya kehilangan kesabaran, dan memutuskan untuk mengakhiri segalanya secepat mungkin. Sang Kian memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Tunangannya ini benar-benar dipenuhi dengan keanggunan dan kecantikan, terutama dalam penampilannya, yang anggun dan pendiam. Dia belum merasakannya, jadi dia jelas enggan membiarkan sesuatu terjadi pada istrinya yang cantik. Jika mereka menghadapi situasi lain, dia akan melompat seperti ksatria berbaju zirah. Sayangnya, Ding Ran terlalu kuat, dan perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Dia jelas bukan tandingannya. kunci untuk menjadi seorang ksatria putih adalah untuk terlihat badas, dan tidak benar-benar membuang nyawanya sendiri. Kelangsungan hidup adalah segalanya. Selama dia selamat, dia akan bisa bermain dengan semua wanita cantik yang dia inginkan di masa depan. Itulah sebabnya, setelah ragu-ragu sejenak, dia memanggul Sang Hong dan terus berlari. Zheng dan tampaknya tidak terlalu kecewa dengan reaksi tunangannya. Alih-alih mengeluh tentang hal itu, dia menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia telah mengecewakan klan Sang, tetapi pilihan Sang Kian juga membantunya melepaskan masalah ini. Pandangannya tiba-tiba kabur. Sesosok muncul di depannya dan membungkusnya dalam pelukannya, memblokir serangan mematikan itu dengan punggungnya yang lebar. Ekspresi Zheng dan segera berubah menjadi ngeri ketika dia merasakan pelukan yang akrab dan lembut ini. Dia memeluknya dan berteriak, Ah Su! Darah menyembur keluar dari mulut Suan, dan tubuhnya langsung lemas. Pukulan ini jelas membuatnya terluka parah. Jika bukan karena penempaan dua kali lipat dari sutra asal primordial, yang telah sangat meningkatkan ketahanan tubuhnya, dia pasti sudah mati berkali-kali. Meski begitu, dia berada di batasnya. Dia memaksakan senyum. Lihatlah betapa lucunya kita terlihat bersama dalam pakaian kita. Bahkan jika kita pergi, kita akan pergi bersama-sama. Dingran mengalihkan pandangannya ke trio yang melarikan diri dari klan sang. Dia mendengus, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Teruslah bermimpi. Baik Zuan dan Zheng dan sudah pasti akan jatuh, jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain ini terlebih dahulu, untuk mencegah mereka lolos. Dia tidak ingin menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk mencari mereka. Dia menggunakan elemen petir, jadi kecepatan adalah keahliannya. Dengan sekejap, dia muncul di depan Sang Kian. Sang Kian Ngeri, dia mengangkat pedang yang diberikan adiknya dan menurunkannya. Untuk semua kesalahannya, dia masih seorang kultifator yang dihormati di Bright Moon City. Tidak mungkin dia akan menerima takdir ini begitu saja. Pedangnya meletus dalam nyala api kemasan. Sekarang dia berhadapan dengan kematian, tidak ada yang bisa ditahan, dan serangan ini mengemas 120% dari kekuatan biasanya. Dingran mencibir, kamu berani memamerkan keahlianmu dengan pedang di depanku. Dengan kilatan cahaya dingin, pedang Sang Kian diretas menjadi dua bagian dari samping, dan api yang mengamuk langsung padam. Pedang Dingran tidak berhenti di situ, tapi terus bergerak ke arah lehernya dengan satu gerakan lancar. Serangan bertenaga penuh Sang Kian telah benar-benar hancur, dan recoilnya membuat Kinya menjadi kacau balau. Tidak ada cara baginya untuk bereaksi tepat waktu. Dingran telah melakukan ini berkali-kali. Ini hanyalah nomor lain untuk ditambahkan ke jumlah tubuhnya. Ekspresinya tanpa semua emosi, dan gelombang niat membunuh yang terfokus membuat Sang Kian sulit bernapas. Rasa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya. Aku sudah selesai. Pada saat kritis ini, Sang Hong yang setengah tidak sadar, yang masih menempel di punggungnya, tiba-tiba membuka matanya dan melayangkan Tin Joo ke arah penyerang putranya. Kecepatan dan kekuatan di balik serangan ini sama dengan yang terbaik yang bisa dia lempar ketika dia berada di puncaknya. Dia jelas telah berakting sepanjang waktu, hanya menunggu kesempatan ini. Dingran menyeringai. Dapat diprediksi, dia telah melihat Sang Kian memberikan pil pemulihan kepada ayahnya sebelumnya. Sebagai pembunuh kelas satu yang terkenal di dunia bawah tanah, dia tidak hanya mengandalkan kultivasinya yang menakutkan, tetapi juga kehatiannya yang luar biasa. Kehati-hatian sangat penting di bidangnya. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, gagal bertindak dengan hati-hati pasti akan membuat seseorang terbunuh suatu hari nanti. Dia segera merasakan ada sesuatu yang salah ketika dia melihat kondisi Sang Hong memburuk meskipun menelan obat. Dia dengan demikian memutuskan untuk mengubah strateginya, untuk memancing pihak lain ke dalam jebakan. Sang Hong adalah ahli peringkat ke-8, dan situasinya akan menjadi sulit untuk ditangani jika dia diizinkan untuk memulihkan kekuatannya. Namun, jika Ding Ran mengatur waktu serangannya begitu saja, dia bisa langsung mengubah pemburu menjadi yang diburu, dan melenyapkan targetnya dalam sekejap mata. Hati Sang Hong tenggelam. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa lawannya telah melihat melalui taktiknya. Sayangnya, bagaimanapun, semua kekuatannya terkonsentrasi pada serangan yang satu ini. Mengingat kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk meluncurkan pukulan lain seperti ini. Dia tidak punya pilihan selain berkomitmen sepenuhnya, meskipun dia tahu bahwa dia sudah jatuh ke jebakan lawannya. Satu-satunya hal yang penting saat ini adalah entah bagaimana melukai lawannya sebelum dia mati, untuk memberi anak-anaknya kesempatan yang lebih tinggi untuk melarikan diri. Sayangnya, bahkan harapan terakhir ini dengan cepat pupus. Dia bisa tahu dari mata Ding Ran bahwa, pada saat pedang Ding Ran mencapai lehernya, tinjunya masih tiga inci dari mendarat. Mengingat kultivasinya, bahkan tiga kaki biasanya bukan masalah besar, apalagi tiga inci. Namun sekarang, tiga inci tampak seluas jarak antara surga dan neraka. Senyum sinis menyebar di wajah Ding Ran. Dia sudah melihat kengerian dan keputus asaan di mata Sang Hong. Sebagai seorang pembunuh, ini adalah saat yang paling dianikmati, terutama ketika lawannya adalah seorang kultivator yang kuat pada level yang sama dengannya. Perasaan ekstasi yang membanjirinya pada saat seperti itu bahkan lebih baik daripada kesenangan bermain-main dengan gadis-gadis terbaik di rumah bordil manapun. Tepat saat pukulannya akan mendarat, suara tercela tiba-tiba datang dari sampingnya. Apa yang kamu lihat? Ding Ran segera merasakan dorongan yang tak tertahankan muncul di dalam dirinya. Dia secara naluriah berbalik untuk memelototi orang itu. Aku menatapmu, brengsek. Pada saat inilah, dia tahu dia telah mengacau. Dalam pertempuran antara pembudidaya yang kuat, garis antara kemenangan dan kekalahan sangat tipis. Momen gangguan ini menyebabkan pedangnya melambat hanya sebagian kecil. Namun, Tin Ju Sang Hong tidak melambat sama sekali dan menghantam tepat ke dada lawannya. Tubuh Ding Ran terlempar ke belakang. Puff! Darah menyembur keluar dari mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia terluka hari ini dan itu jelas merupakan pukulan brutal. Serangan bertenaga penuh dari seorang kultifator peringkat delapan adalah fenomena yang menakutkan. Jika Ding Ran tidak begitu kuat, pukulan ini akan mengirimnya langsung ke neraka. Sang Hong sendiri tidak jauh lebih baik. Meskipun gangguan sesaat pada lawannya mencegah pedang itu mengiris tepat melalui tenggorokannya, itu masih membuka luka yang lebar dan dalam di bahunya. Jika itu menembus sedikit lebih dalam, dia mungkin akan lumpuh seumur hidup. Keduanya menatap Zuan pada saat yang bersamaan. Zuan memiliki senyum malu di wajahnya. Dia mendekat ke Zeng dan berkata, jangan menatapku seperti itu. Anehnya aku merasa malu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.